Pendekar Pemetik Harpa Jilid 15 Spion itu bercerita, bersama Siacin Hoshio dia berusaha mencegat dan membunuh duta rahasia itu, tujuannya untuk merebut surat rahasia itu, tak kira di antara pengikut duta rahasia ini terdapat beberapa jago silap tangguh, akhirnya uiap tojin gugur di medan laga. Siacin Hoshio lolos tapi dia pun terluka parah. Umpama mereka berhasil dan membongkar muslihat serta intrik Leongbun Kong itu juga tiada gunanya, demikian kata Kim Tzu. Cacu menghela nafas, para pembesar sipil maupun militer sama memikirkan keselamatan sendiri, umpama Baginda Raja berani bertindak tegas memecat jabatan Leongbun Kong, yakin takkan lama lagi, Leongbun Kong kedua pasti akan muncul pula. Tapi persoalan itu tidak rampung sampai di sini saja, tutur spion itu, Konon Wicui Haikyo hendak menuntut balas kematian uiap tojin, sekarang mereka sedang mengatur rencana mengundang beberapa teman mereka, masuk kota Raja untuk membunuh Leongbun Kong. Bila berita ini dapat dipercaya, maka beberapa orang yang seharusnya akan kemari, mungkin bisa membatalkan maksudnya semula. Tem to aku dan lain-lain pasti akan tiba dalam waktu dekat, pihak kita di sini sih tidak kekurangan orang. Tapi gerakan mereka ini terlalu berspekulasi, amat bahaya, dan lagi takkan menimbulkan perubahan situasi yang cukup fatal, jikalau aku ditanyai pendapatku, terus terang aku tidak setuju. Kalau begitu, biarlah aku lekas kembali ke kota Raja, akan kuusahakan menyampaikan pendapat cecu kepada mereka. Mereka sudah getol menuntut balas, aku sendiri kesanapun belum tentu dapat membujuk mereka. Tapi dicoba juga ada baiknya. Umpama mereka gagal, kau dapat bantu mereka mengundurkan diri. Tapi aku tidak ingin kau menempuh bahaya seorang diri, besok hal ini ku rundingkan dulu dengan orang banyak, biar nanti dipilih mengutus siapa lebih cocok akan tugas berat ini. M, masih ada berita lain dari kota Raja? Masih ada satu berita yang tiada sangkut plautnya dengan strategis perang, tapi ada sangkut plautnya dengan seorang teman kita. Ada sangkut plautnya dengan siapa? Berita yang menyangkut keluarga To Andit Tai Li. Tergerak hati Chiu Kiam Him yang mencuri dengar di belakang pintu angin, lekas dia lari ke kamar serta menyeret Hon Chin kemari, mereka mencuri dengar di tempat itu. Waktu Hon Chin keluar kebetulan didengarnya Kim Tsu Che Chu sedang berkata, Oh, kiranya muslihat Liong Bun Kong pembesar anjing itu, tapi aku tidak habis mengerti kenapa sekarang baru dia ambil tindakan keji ini terhadap keluarga To Andit Tai Li. Mungkinkah mereka tahu bahwa si Yao Ong Ya keluarga To Andit Tai Li itu ada hubungan rahasia dengan kita? Karuan Hon Chin amat kaget mendengar berita buruk ini. Spion itu berkata, aku tidak tahu apakah mereka sudah tahu akan rahasia ini. Tapi kabarnya keponakan Liong Bun Kong ada bermusuhan dengan si Yao Ong Ya keluarga To Andit Tai, muslihat keji ini pun dirancang oleh keponakannya yang bernama Liong Seng Bu itu. Loh, kok aneh, bagaimana mereka bisa bermusuhan tanya Kim Tsu Che Chu. Liong Seng Bu mendesak pamannya supaya Seng Paman memberi laporan palsu memfitnah keluarga To Andit Tai, dosa perkaranya sungguh teramat besar, yaitu dituduh memberontak. Keluarga To Andit tidak punya jabatan tidak pegang kuasa, dengan apa mereka akan memberontak? Sejak dinasti kerajaan berdiri dulu, keluarga To Andit Tai Li sudah dicopot jabatan dan kekuasaannya, sampai sekarang rakyat jelata negeri Tai Li masih seperti biasa menyebutnya Ong Ya. Itulah rakyat setempat yang masih memberi penghargaan kepada keluarga To Andit Tai, hakikatnya tiada sangkut lautnya dengan keluarga To Andit Tai itu sendiri. Itu jalan pikiran kita. Baginda yang lalim itu begitu mendengar ada orang lain juga disanjung sebagai raja, yakin tidak akan percaya akan fitnah itu. Dalam tuduhan itu Liong Bun Kong menekankan keluarga To Andit Tai membeli hati dan menghasut rakyat, berhubungan dengan kaum patriot kalangan Kang Ong, semua itu sudah cukup sebagai alasan untuk dicurigai sebagai berusaha memerontak. Beberapa hari yang lalu si Ong Ya keluarga To Andit Tai baru saja pulang dari sini, dia menunggang kuda yang dapat menempuh seribuli sehari, tak mungkin dikejar lagi. Lalu bagaimana baiknya? Keluarga Liong sedang sibuk menyambut kedatangan Dutra Hasiawatsu, untuk sementara jelas mereka tidak sempat menyelesaikan soal ini. Cecu, menurut pendapatmu, apakah kita tidak perlu mengutus orang memberi kabar ini kepada keluarga To Andit Tai? Sudah tentu aku harap keluarga To Andit Tai dapat terhindar dari petaka ini, tapi kalau orang kita yang memberi kabar, bila meleset dan salah hitungan, urusan tentu bisa lebih celaka. Sekarang boleh kau istirahat, biar hal ini ku pikir-pikir dulu. Setelah spion itu mengundurkan diri, tiba-tiba Kim Tsu Cecu tertawa tergelak-gelak, katanya, kalian tidak usah sembunyi lagi, keluarlah. Ciu Kiam Him tarik tangan Hon Chin melangkah keluar dari tempat sembunyinya, katanya dengan tertawa, ayah, jadikah sudah tahu. Kim Tsu Cecu mendengus, katanya, dengan kepandayanmu sekarang memangnya bisa mengelawari aku? Lain kali ku larang kau berbuat tidak tahu aturan. Ciu Kiam Him melelet lidah, katanya, akulah yang menarik Hon Chichi kemari, jangan ayah menyalahkan dia. Kim Tsu Cecu berkata, persoalan yang menyangkut keluarga To Andit tadi memang inginku sampaikan kepada nonahan. Tergerak hati Ciu Kiam Him, katanya, ayah, bukankah kau sedang bingung kera bagaimana untuk membantu kesulitan yang dihadapi keluarga To Andit itu? Aku sih punya akal sekarang. Dalam hati Kim Tsu Cecu sudah menerka jalan pikiran putrinya, sengaja dia tertawa, katanya, oh, memangnya kau punya akal apa untuk membantu ayah? Baik, coba kau jelaskan. Baru beberapa hari Hon Chichi berada di sini, orang di luar tidak tahu bahwa dia adalah orang kita. Apalagi dia masih mempunyai suatu kemahiran yang lebih orang lain, sesuka hatinya dia bisa menyamar siapa saja yang dia inginkan, tanggung orang takkan bisa mengenalinya. Ayah, kau khawatir bila orang kita yang memberi kabar, mungkin tidak leluasa, bagaimana kalau tugas ini diserahkan kepada Hon Chichi? Dulu pernah aku dengar bahwa ayah angkat nonahan, KHA Ulociampuan pandai tatarias. 20 tahun yang lalu KHA Ulociampuan mendadak lenyap, aku khawatir bahwa keahliannya itu tiada yang mengisi. Kiranya nonahan sudah mewarisi kepandainya. Chichi Him sengaja memujiku, padahal apa yang kumiliki sekarang bila dibanding ayah, terpautnya amat jauh, Toan Kong Chu pernah membantu aku, demi urusan dinas dan untuk hubungan pribadiku, adalah logis kalau aku balas membantu dia. Kalau Chiu Pepek belum mendapatkan orang yang cocok, biarlah tugas ini serahkan kepadaku saja. Ternyata Cheong Bin Siu lebih gelisah setelah tahu akan berita buruk ini, ingin rasanya dia bantu Hon Chin memasang sayap supaya lekas terbang ke Tai Li, maka lekas dia keluarkan kuda putihnya dan berkata dengan tertawa, kuda kami ini sepasang, Toan Toa kau membawa yang jantan, sekarang boleh kau naiki yang betina ini. Bukan saja manusianya bisa bertemu, pasangan kudaku ini pun biar berkumpul. Hon Chin jengah oleh godaan ini. Lekas Chiu Kiam Him menyela, baiklah jangan berkelakar melulu. Urusan lebih penting. Hon Chichi, sekarang kau sudah siap turun gunung, kali ini kau hendak menyamar macam apa? Nanti juga kau akan tahu. Ucap Hon Chin, dia larang Chiu Kiam Him menyaksikan dirinya berdandan, tak lama kemudian setelah dia merias diri baru keluar dari kamar. Begitu melihat samarannya, Chiu Hong Bin Siu dan Chiu Kiam Him tertawa terpingkal-pingkal sambil memeluk perut. Ternyata dia menyamar jadi seorang laki-laki setengah umur, mukanya kuning, memakai kumis lagi, tipinya tepos berwajah licik dan nakal, bayangan seorang gadis jelita sudah tidak kelihatan lagi. Chiu Kiam Him berkata, kalau aku tidak tahu kau yang menyamar, bila aku melihat nampak macam orang ini, aku jadi sebal dan muak. Memang lebih suka dibenci orang yang melihat tampangku, supaya para cakar alap-palap itu tiada yang memperhatikan aku. Bila kau berhadapan dengan Toan Toako, lebih baik kau menjelaskan padanya, kalau tidak tanggung gak akan kaget setengah mati. Setiba di rumah, tampak oleh Toan Kiam Ping ayahnya keluar menyambut kedatangannya, karuan hatinya kaget dan senang, namun juga heran, katanya, ayah, ternyata kau tidak sakit? Ayahnya berkata, akulah yang menyuruh Ling Suhu demikian. Kalau tidak kapan kau mau pulang? Tahu bahwa dirinya ketipu Toan Kiam Ping hanya menyengir getir, katanya, asal ayah tidak sakit saja. Setelah batuk loong ya memberi nasihat dengan nada sungguh-sungguh, walau beruntung aku tidak jatuh sakit, tapi kau harus selalu ingat akan wajangan para leluhur, semasa ayah bunda masih hidup, anak cucu dilarang keluar jauh. Apalagi kali ini kau jauh pergi keluar perbatasan menemui Kim Suu Cecu segala, jangan kata hati ayah bundamu tidak tentram. Jikalau jejakmu diketahui orang, bagaimana nasib kita kelak? Kupanggil kau pulang supaya kau berjanji kepadaku, maukah kau dengar nasihat ayah? Ayah ada pesan apa, silahkan katakan. Kau ingin bergaul dengan kaum persilatan, aku tidak akan melarangmu. Tapi setelah ayah dan ibumu meninggal baru kau boleh meninggalkan rumah. Kesehatan ibumu jauh lebih buruk dari aku, bila kau pergi ke tempat yang jauh lagi, mungkin dia benar-benar bisa jatuh sakit. Sudah tentu Toan Kiamping hanya mendengar dan mengiakkan saja, katanya, kembaliku kali ini, memang sudah siap untuk mendampingi ayah bunda sampai hari tua. Baiklah aku patuh akan nasihat ayah. Lebar senyuman lo umya, katanya, masih ada satu hal lain yang belum tercapai dalam angan-anganku, yaitu ingin kau lekas menikah. Di luar apa kau tidak berkenalan dengan perempuan yang baik dan cocok dengan kau, Pandai Kung Fu juga tidak soal, tapi dia bukan kaum persilatan yang ada hubungan dengan Kim Tsu Chai Chu. Soal jodoh masih banyak waktu untuk membicarakan. Apalagi anak sekarang belum punya pikiran untuk berkeluarga. Usiamu sudah 27, sudah cukup dewasa untuk berkeluarga, kenapa tidak pingin lekas menikah? Laki-laki baru berkeluarga setelah 30, bukankah ini punah sehat orang kuno? Betul juga, tapi kau mau pulang, legalah hatiku. Soal jodohmu, bila perlu aku pun bersedia mencarikan jodoh. Lekaslah kau temui ibumu. Sejak kembalinya itu, terpaksa Tuan Kiam Ting sembunyi dalam rumah menulis, membaca dan belajar silat. Sudah tentu dia mengharap ayah bundanya panjang umur, tapi bila dia rindu pada Kang Lam Siang Hiap, Tan Chok Sing, In San dan Hon Chin, ingin rasanya dia bebas mengembara pula, hatinya jadi selalu masgul. Hari itu sungguh dia merasa pepat pikiran maka dia mohon izin ayahnya untuk Tamasha Kejong San. Loong Ya berkata dengan tertawa, asal kau tidak pergi jauh, Tamasha di negeri sendiri tetap kuizinkan. Padahal negeri kita tidak kalah indah dan mempesona dari dunia luar, boleh kau pergi bersama si Yaonichu? Tidak, hari ini aku tidak ingin mengajak teman, biar dia tinggal di rumah melayani ayah, karena hati risau, dia ingin pergi ke tempat yang sunyi dan jalan-jalan melepas rasa rindu. Hari masih pagi, kabut masih mengembang rendah, seorang diri Toan Kiam Ping telah berada di puncak Jong San, tak lama kemudian dia pun sudah jalan-jalan di pesisir Ni Hei, tiba-tiba pikirannya terbayang akan Tan Chok Sing dan In San, terakhir kali merindukan Hon Chin, pikirnya, kini mereka tentu sudah kumpul di markas Kim Chu Chai Chu. Lalu terpikir pula oleh Toan Kiam Ping, nasib mereka bertiga hampir mirip, tapi juga sama-sama teguh dan besar tekadnya, bukan saja aku bukan bandingan Tan Chok Sing, dibanding Hon Chin pun aku malah asor. Jalan-jalan di tempat, lama yang sudah sering dikunjunginya, hati dirundung kepedihan lagi, maka Toan Kiam Ping tidak merasakan lelah. Tanpa merasa hari sudah lohor, duduk di pinggir air, pandangan Toan Kiam Ping melamun menatap ikan busur yang berenang membalik melawan arus air, dia tetap tidak kepingin lekas pulang. Hari itu cuaca baik, hawa sejuk dan nyaman, panorama dinihei kelihatan lebih mempesona, tanpa merasa Toan Kiam Ping tarik suara bersenandung membawakan syair pujangga kuno yang melukiskan keindahan alam nan permai. Pengah dia tenggelam lamunannya, tiba-tiba didengarnya teriakan siyao ni cu, siyao ongnya, siyao ongnya, waktu Toan Kiam Ping angkat kepala, dilihatnya kacungnya itu tengah berlari ke arahnya, sikapnya begitu gugup dan buru-buru lari sambil teriak, suaranya pun sudah serak. Toan Kiam Ping tertawa, katanya, siyao ni cu, apa ayah suruh kau menyusulku pulang? Memangnya perlu kau berlari segugup ini? Toh ni sudah berada di depannya, keringat gemerobios namun mukanya tampak menghijau mulutnya megap-megap mau bicara tapi hanya dua patah kata yang kuasa diucapkan. Tidak, bukan. Siyao ni cu, ujar Toan Kiam Ping tertawa, istirahat dulu, nanti kau bicara lagi. Tiba-tiba berlinang air matu, Toh ni, katanya, siyao ongnya urusan genting, urusan celaka. Urusan genting apa yang celaka? Siyao ongnya dengarkan penuturanku, tapi jangan kau bingung dan gelisah, bagaimana kita harus menghadapi kejadian ini, semua tergantung keputusanmu. Memangnya dunia akan kiamat kenapa begini gugup? Agaknya perkataanmu harus kugunakan untuk menasah hatimu. Kira-kira sebanding dengan dunia kiamat. Lo ongnya. Lo ongnya, beliau. Ayah kenapa baru sekarang Toan Kiam Ping tersentak kaget, dia kira ayahnya mendadak jatuh sakit parah. Perlahan suara toh ni, lo ongnya ditawan oleh pembesar anjing utusan kerajaan. Rumah pun telah disegel. Keluarga Toan adalah keluarga besar yang ternama di kalangan Tai Li, mimpi pun tak pernah terpikir oleh Toan Kiam Ping hari ini bencana bakal menimpa keluarganya, sesaat ga melenggong, akhirnya berkata, Bagaimana mungkin terjadi petaka yang tak terduga ini? Memangnya keluarga ku melanggar dosa apa? Mereka membacakan apa itu firman raja, keluarga Toan dituduh mengangkat sendiri jadi raja, berusaha memberontak dan membangkang perintah. Dalam firman itu diperintahkan untuk membekuk seluruh keluarga Toan dan digusur ke kota raja menunggu hukuman. Kaget dan gusar Toan Kiam Ping, sedapat mungkin dia tenangkan diri, katanya, sungguh kurang ajar, bagaimana dengan Ling Suhu dan yang lain-lain? Apakah mereka hanya menangkap ayahku? Waktu pembesar anjing menyegel rumah menangkap orang sebetulnya Ling Suhu hendak melambrak mereka. Tapi baru saja bergebrak keburu dicegah oleh Loongya, Loongya bilang selama hidup dia tak pernah melanggar hukum dan hidup sederhana, tidak perlu takut pergi ke kota raja untuk mencuci bersih kebesaran nama keluarga Toan. Tapi dia mengajukan dua syarat supaya pembesar anjing itu mau menyetujuinya, pertama, rumah boleh disegel, tapi anggota keluarga lain supaya tidak diganggu-gugat. Kedua, meski dia dituduh memberontak, hanya ialah yang wajib memikul dosa, tiada sangkut pautnya dengan anak istri. Di bawah sarang yang porak-poranda, mana ada telur utuh? Ayah rela menyerahkan diri, masih juga ingin melindungi kita, kukira terlalu jenaka jalan pikirannya. Akhirnya pembesar anjing itu hanya menerima syarat pertama, dia memberi kesempatan pada Loongya untuk membubarkan para pembantu. Tapi syarat kedua mereka tolak dengan alasan menjalankan tugas menurut firman raja, setelah tidak berhasil menemukan dirimu, maka mereka menggusur Loongya ke atas kereta kurungan. Dia pun berpesan supaya si Oongya langsung menyerahkan diri di kota raja. Agaknya mereka sudah menduga, suatu hari kau pasti akan berusaha menolong ayahmu, itu berarti kau akan masuk jaring sendiri. Si Oongya, jangan kau tertipu oleh muslihat mereka. Ling Suhu berpesan supaya kau lari ke tempat yang jauh, bila perlu dia menganjurkan supaya kau bergabung ke markas. Kim Tsu Chai Chu. Ling Suhu memohon untuk mengantar loya ke kota raja, kini mereka sudah berangkat, mungkin mereka juri akan keliahayan Ling Suhu, maka permintaannya dikabulkan. Ternyata utusan Liong Bun Kong bukan lain adalah Huan bersaudara bersama Chiok Hong Goan dan Satong Hei, ke enam orang ini adalah jago-jago kelas satu di bawah Liong Bun Kong. Waktu menghadapi gerebekan mereka Ling Hong Tik pernah aduk pukulan melawan Chiok Hong Goan dan Satong Hei, tapi dia terkepung di dalam barisan pedang Huan bersaudara. Kalau waktu itu ayah Toan Kiam Ting tidak keluar dan menghentikan pertempuran tepat pada waktunya, mungkin kedua pihak akan gugur bersama. Apa yang diduga Toh Ni memang tidak meleset, mereka memang juri pada keliahayan Ling Hong Tik maka dia diperbolehkan mengiringi junjungannya berangkat ke kota raja. Hampir pecah kepala Toan Kiam Ting menghadapi persoalan rumit dan genting ini, sekuatnya dia kendalikan. Emosinya, pikirnya dengan kepala panas, apa yang dikatakan Siou Ni Chou memang benar, dalam suasana seperti sekarang, aku harus menenangkan diri, tabah. Setelah dia tekan emosi dan berhasil menenangkan diri itu, dia mulai menyelusuri persoalan, tiba-tiba terasa olehnya bahwa cerita yang dikisahkan oleh Siou Ni Chou terdapat suatu yang ketinggalan, entah karena Siou Ni Chou lupa menceritakan, atau sengaja diahindarkan. Siou Ni Chou ada satu persoalan yang belum kau jawab kepadaku. Apakah para cakar alap-palap itu hanya, menangkap payahku seorang? Betul, mereka hanya menggusur loya dengan kereta kurungan. Tadi kau bilang mereka hanya berjanji tidak akan mengganggu kerabat lain kecuali keluarga ku. Jadi tujuan penangkapan ini hanyalah ayah bundaku dan aku bertiga, aku tidak di rumah, tapi ibu kan di rumah. Bagaimana keadaan lo hujin, lekas beritahu kepadaku, demikian tanya Toan Kiamping dengan suara gemetar. Bercucuran air matis yao ni Chou, katanya, maafkan aku, aku tak berani sekaligus memberitahu berita duka ini kepadamu. Berdiri alis Toan Kiamping katanya, aku sudah siap menerima kabar yang paling buruk sekalipun, aku harus tahu duduk persoalannya. Lekas katakan lekas, bagaimana keadaan ibuku? Dengan sesenggukan baru Toh ni berkata, lo hujin tidak sudi dihina, dia, dia sudah bunuh diri. Bagai disambar geledek kepala Toan Kiamping mendengar berita buruk ini, betapapun tabah hatinya, begitu mendengar kematian ibunya yang mengenaskan, hampir saja dia jatuh semaput. Lekas Toh ni memeluk serta menggoncang tubuhnya, teriaknya, siau ongnya, sadarlah, keluarga Toan. Ketinggalankah seorang, kau harus, menjaga diri. Selama gunung tetap menghijau, jangan kau khawatirkan kehabisan kayu bakar. Pukulan batin yang berat serta nasihat dan dorongan seng kacung seketika memberikan dukungan semangat dan tekat yang besar, Akhirnya Toan Kiamping berdiri di atas kakinya sendiri, desisnya dengan kertak gigi, Kalau dendam ini tidak aku balas, tiada muka aku jadi manusia. Kau tidak usah khawatir, aku takkan mencari jalan pendek. Sayang di waktu para cakar alap-palap itu datang aku kebetulan tidak di rumah, Kalau tidak apapun yang bakal terjadi pasti kulabrak mereka habis-habisan, Akanku tentang ayah melakukan tindakan yang bodoh itu. Laki-laki sejati menuntut balas sepuluh tahun belum terlambat, Ling Suhu berpesan supaya kau bergabung dengan Laskar Rakyat Kim Tsu Chai Chu, Kau harus lekas berkeputusan. Toan Kiamping seka air mati sambil langkat kepala, Katanya, aku tidak akan lari. Kelak mungkin aku akan bergabung dengan Kim Tsu Chai Chu, Tapi sekarang belum waktunya. Toh ni membujuk lagi, Si Ong ya jangan kau bertindak gegabah, Sakut hati ini mungkin takkan bisa kau balaskan sekarang. Aku tahu sudah tentu aku takkan meluruk ke sana dan melabrak mereka sekarang. Jadi maksudmu sebetulnya? Si Ong ni Chu, kau mau menemani aku pergi ke kota raja Apakah kau ingin masuk jaring sendiri seperti harapan? Mereka? Aku tidak akan lari, Tapi juga tidak akan menyerahkan diri. Kita menyamar menguntit kereta pesakitan itu, Bila ada kesempatan, Berusaha menolong ayah. Dari Taili sampai kota raja, Sedikitnya kereta pesakitan itu akan menempuh sebulan perjalanan. Kemungkinan besar dapat kita peroleh kesempatan untuk turun tangan. Ada enam jago yang mengawasi secara ketat. Bila usaha kita gagal, Jejakmu malah konangan mereka. Meski gagal juga harus dicoba. Si Ong ni Chu, Bila kau takut, Aku akan berangkat seorang diri. Si Ong ya, Selama ini kau tidak memandangku sebagai orang luar, Kepandaian yang kumiliki sekarang juga kau yang mengajarkan. Meski harus terjun ke lautan golok dan gunung berapi, Si Ong ni Chu takkan mengerutkan alis. Aku hanya memikirkan dirimu, Kata-katamu tadi hanya memandang rendah aku Si Ong ni Chu. Terharu Toan Kiamping akan kesetiaan kacungnya, Katanya merangkulnya, Si Ong ni Chu, Kau memang saudaraku yang baik. Untuk selanjutnya baik rejeki maupun maut biar kita hadapi bersama. Tak perlu aku banyak bicara lagi. Tapi ada satu hal kau harus ingat. Silahkan Si Ong ya memberi petunjuk. Toan Kiamping melotot, Katanya, Hal itulah yang akan ku katakan. Justru karena orang banyak memanggil Ayah Ong ya, Sehingga hari ini dia ketimpa malang. Mana boleh kau masih memanggilku Si Ong ya? Dan lagi selanjutnya kau bukan kacungku. Lagi boleh kita saling membahasakan saudara saja. Untuk pulang ke Tahili dari Jongsan harus menyeberangi Ni Hei, Tukang perahu juga kerabat keluarga Toan, Di atas perahu Toan Kiamping merias diri berdandan dengan bentuk lain, Katanya, Untung tujuan kita hanya menguntit rombongan alap-palap itu, Jarak tidak boleh terlalu dekat, Asal tidak muka ketemu muka di siang hari, Sepanjang perjalanan ini yakin tidak akan menarik perhatian orang lain, Lalu dengan menghela nafas dia menambahkan, Sayang Nonahan tidak. Di sini, Bila ada dia, Kita bisa merubah diri jadi bentuk lain, Perahu dibawa ke suatu tempat yang sepi dan belukar, Toan Kiamping dan Tohni turun di situ, Tampak seorang menuntun dua ekor kuda mendatangi. Orang ini adalah kacung pribadi Toan Kiamping yang lain, Bernama Xiao Ancu. Salah satu kuda itu berbulu putih, Yaitu milik wik aing yang dipinjamkan Toan Kiamping. Setelah keluarga mengalami petaka dan berantakan, Kini mendadak melihat kuda putih itu, Karuan hatinya kaget dan senang. Tohni berkata, Di saat Ling Suhu melabrak musuh, Diam-diam aku suruh Xiao Ancu menuntun kuda itu Lari dari pintu belakang. Xiao Nicu, Kalian memang pandai bekerja, Aku amat berterima kasih akan bantuan kalian. Tapi selanjutnya aku ini seorang pedagang kecil, Bila naik kuda putih ini, Tentunya tidak setimpal. Kalau bukan seorang ahli, Orang biasa takkan tahu bahwa kuda ini kuda mustika. Asal sepanjang jalan kita hati-hati, Tidak melarikan terlalu cepat, Yakin tidak akan menarik perhatian orang. Walau Toan Kiamping tidak membedal kuda putih, Tapi daya larinya memang jauh lebih pesat dan kuat dari kuda umumnya. Sebelum maghrib, Mereka telah meninggalkan Tai Li sejauh 4.50an Li, Kereta pesakitan itu pun telah mereka susul. Mereka menguntit dari kejauhan dalam jarak 1 Li, Dari kejauhan tampak yang memegang kendali kereta adalah Satong Hai yang menyaru jadi kusir, Sementara Chok Hong Goan bersama ayahnya duduk di dalam kereta persakitan. Huan bersaudara menunggang kuda memencar diri di 4 perjuru, Sementara Ling Hong Tik juga naik kuda mengintil tak jauh di belakang rombongan itu. Diam-diam Toan Kiamping menarik napas dingin, Batinnya, Mereka menjaga seketat itu, Merampas kereta. Secara kekerasan jelas tidak mungkin, Terpaksa harus mencari kesempatan menolong dengan akal. Untunglah tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kota kecil. Toan Kiamping biarkan rombongan di depan itu masuk kota, Setelah mereka menemukan hotel dan menetap, Baru dia bersama si yao ni cu menginap di hotel yang lain. Ayah dan anak berada di satu tempat, Namun jarak mereka seperti di ujung langit dan di bumi, Berhadapan tapi tidak bicara, Betapa pahit getir perasaan Toan Kiamping, Sungguh harus dikasihani. Toh ni seperti tahu maksud hati seng majikan, Setelah makan malam dia berkata, Mereka hanya pernah bergebrak dengan ling suhu, Tiada yang tahu akan diriku yang kacung ini. Biar aku ke sana mencari tahu. Baiklah, tapi kau harus hati-hati. Menjelang tengah malam Toh ni telah kembali, Katanya, Ciok Hong Goan dan Satong He menjaga loya tidur dalam satu kamar, Sementara Huan bersaudara terpencar di dua kamar di kanan kirinya. Ling Suhu tidur di kamar paling ujung. Penjagaan sedemikian ketat, Bila kita beraksi, Mereka pasti akan menyakiti loya. Apa kau melihat Ling Suhu? Teraling jenilah diam-diam aku ada kontak dengan dia, Namun hanya berapa patah kata belaka. Dia tetap menganjurkan kau lari ke tempat jauh, Jangan menempuh bahaya yang tiada artinya. Dia khawatir bila jejakmu konangan mereka. Loong ya akan dibuat sandra untuk mengancam kau. Bagaimana tegah hatiku meninggalkan ayah, Betapapun besar bahayanya, Aku tetap akan menempuhnya. Dengan hati waz-waz selama itu telah lewat tanpa kejadian apa-apa, Entah karena Satong He dan rombongannya. Tumplek seluruh perhatiannya untuk menjaga loong ya, Atau mereka tidak menduga bahwa dirinya bakal menguntitnya, Padahal dalam kota kecil ini hanya ada tiga hotel, Mereka toh tidak mengutus orang untuk memeriksa hotel-hotel yang lain, Apakah ada orang yang patut dicurigai. Hari kedua baru saja terang tanah, Mereka sudah berangkat menempuh perjalanan. Diam-diam toh nih perhatikan jejak mereka lalu pulang memberi laporan kepada majikan mudanya, Mungkin aku terlalu curiga sehingga aku menaruh prasangka. Ada sesuatu mau tidak mau menimbulkan rasa curigaku. Ada kejadian apa? Pagi-pagi benar rombongan alap-palap itu sudah berangkat mengusur kereta pesakitan itu, Penduduk kota kecil ini banyak yang belum bangun. Di kota kecil ini ada tiga hotel, Kecuali rombongan mereka, Belum ada tamu lain yang berangkat sepagi ini. Lalu apa keandahannya? Setelah rombongan alap-palap itu membawa kereta pesakitan menempuh perjalanan di jalan raya, Aku melihat seorang penunggang kuda keluar dari kota. Kuda tunggangan orang itu berlari amat pesat dari kejauhan, Kulihat setelah dia hampir menyusul kereta pesakitan itu, Mendadak berhenti jaraknya kira-kira tetap dalam seratus langkah, Seperti yang kita lakukan kemarin. Kau curiga bahwa orang itu juga tengah mengikuti kereta pesakitan itu? Aku tidak mengharap bantuan orang lain, Aku hanya khawatir orang yang tidak kita ketahui asal lusunya ini akan tidak menguntungkan bagi kita. Selanjutnya kita harus lebih hati-hati, Tak perlu kau menduga-duga sebelum terbukti. Bukan aku terlalu curiga, Kau tidak tahu, Tampang orang itu siapapun yang melihatnya akan muak, Jelas dia bukan manusia baik-baik. Sebetulnya Tuan Kiamping juga banyak curiga, Tapi mendengar penuturan si Onichu tanpa terasa dia tertawa geli, Katanya, Manusia tidak boleh dinilai dari tampangnya, Kukira kau memang terlalu banyak curiga, Terlalu prasangka. Sudah jangan berpikir yang bukan-bukan, Sarapan dulu, Segera kita pun harus berangkat. Setelah sarapan pagi, Mereka cemplak kuda melanjutkan perjalanan, Kira-kira menjelang tengah hari, Dari kejauhan mereka telah melihat rombongan kereta pesakitan itu, Keadaan seperti kemarin. Saat Tong Hai tetap pegang kendali, Ciok Hong Goan duduk dalam kereta bersama ayahnya. Huan bersaudara terpencar di sisi kereta. Ling Suhu berada paling belakang, Seperti kemarin mereka menguntit dalam jarak Satuli. Tak jauh setelah mereka menempuh perjalanan, Tiba-tiba didengarnya suara drap tapal kuda di belakang, Ada seekor kuda mencongklang dari belakang. Waktu Tohni menoleh, Seketika dia kaget, Teriaknya tertawa, Aneh. Apanya yang aneh? Tohni jalan berendeng dengan dia, Katanya lirih, Orang di belakang itu adalah tamu yang tadi pagiku katakan, Dia berangkat satu jam lebih dini, Kenapa sekarang berada di belakang malah? Toan Kiamping hendak menoleh, Orang itu pun sudah mendekat di belakang mereka. Pada saat itulah, Kuda tunggangan Toan Kiamping tiba-tiba berjingkrak-jingkrak sambil meringkik-ringkik. Kalau Toan Kiamping tidak mahir menunggang kuda, Tanggung dia sudah terlempar dari punggung kuda. Tapi kuda tunggangan orang itu pun Berjingkrak dan bebenger. Mau tidak mau Toan Kiamping heran dibuatnya. Padahal dia tahu betul tabiat kuda putih ini tanpa sebab tak mungkin tiba-tiba dia berjingkrak-jingkrak, Pasti ada sebabnya sehingga dia berjingkrak-jingkrak kesenangan. Diam-diam tergerak pikiran Toan Kiamping, Layaknya seperti melihat kawan lama senangnya setelah dekat, Tampang penunggang kuda di belakang itu pun dia sudah melihat jelas, Mau tidak mau hatinya ikut merasa sebal dan kecewa. Orang itu kira-kira berusia empat puluhan, mukanya kuning, Memelihara kumis pendek, Tampangnya yang jelek memang amat memuakan seperti yang dilukiskan si Oni Chu. Tapi lain dengan tampang kuda tunggangannya, Bukan saja gagah tapi juga perkasa, Namun bulunya kuning, pelana juga biasa, berharga murah. Setelah beradu muka, Tak U Rung Toan Kiamping menertai diri sendiri, Pikirnya, Tadi aku menggoda si Oni Chu, Kenapa aku sendiri juga mencurigainya, Kuda putih Cheong Bin Siu sekarang berada di markas Kim Tsu Che Chu yang berjarak ribuan li, Mana mungkin berada di sini seperti diketahui kuda tunggangan Kang Lam Siang Hiap yang laki dan betina itu berbulu putih mulus, Tapi kuda tunggangan laki-laki setengah umur ini berbulu kuning, Maka curiga Toan Kiamping jelas tidak masuk alasan. Orang itu mendekati langsung menyapa lebih dulu, Aneh ya, Kuda kita ini seperti ada jodoh, Coba lihat mereka seperti kenalan lama yang sudah berpisah sekian lama suaranya sumbang dan mengecil seperti suara seorang banci. Iya, Iya, Ucap Toan Kiamping, Aku pun heran. Saudara kau siapa? Aku si KHU. Dan kau? Toan Kiamping berpikir, Kalau dia sengaja menguntit aku siapa diriku pasti dia sudah tahu, Maka sejujurnya dia sebut nama aslinya. Ingin dia menyaksikan bagaimana reaksinya. Muka orang itu kaku tidak memperlihatkan perubahan apa-apa, Seolah polah dia tidak kenal siapa sebenarnya Toan Kiamping, Katanya tawar, Selamat bertemu, Toan Heng, Kau mau kemana? Aku suka tamasya menikmati pemandangan alam, Maka senak dan sesenangku aku pergi kemana saja, Jadi tanpa tujuan pula. Agaknya Toan Heng seorang pecinta alam. Sayang si Yau te selalu sibuk dengan pekerjaan, Harapanku melulu mencari sekedar untuk ongkos hidup, Tak mungkin menemani saudara bertamasya. Kudamu dapat lari cepat, Boleh silahkan lebih dulu. Jangan sungkan, Kata orang itu, Aku sih tidak perlu buru-buru. Em, Kebetulan kita bertemu di tengah jalan. Tak nyana sebelum dia habis bicara, Tiba-tiba Tohni menyela, Kau tidak perlu buru-buru, Kami justru harus lekas menempuh perjalanan, Maaf ya, Kami berangkat lebih dulu. Sengaja mereka menikung ke jalanan kecil untuk menghindari orang itu, Dengan tertawa Tohni berkata, Tanpa mendengar habis perkataannya, Aku sudah menduga apa yang bakal dia katakan. Dia bilang bertemu di tengah jalan segala, Tujuannya sudah jelas adalah ingin berteman dengan kita sepanjang perjalanan. Bila sudah habis menyatakan maksud hatinya, Kurang enak untuk menampiknya. Karena khawatir dia berbelit-belit, Maka buru-buru aku mengajakmu berangkat. Tampangnya yang kuku pucat seperti mayat hidup, Kalau tertawa juga tidak bergeming kulit daging mukanya, Suaranya pun sumbang seperti orang banci, Aku jadi merinding dibuatnya. Sikap dan tutur katanya I.U. Kukira sengaja dialakukan wajahnya memang kelihatan kaku dan lesu, Namun sepasang bola matanya ternyata sebening kaca dan bercahaya lagi. Menilai orang matanya lebih dulu, Aku yakni orang itu pasti bukan orang jahat. Tadi kau sendiri bilang menilai orang tidak boleh dari tampangnya, Kini melihat sorot matanya kau lantas berkeyakinan bahwa dia bukan orang, Yang jahat, bukankah kau pun menilainya dan tampangnya? Aku tidak ingin berdebat dengan kau, Yang terang kita sudah tidak campur sama dia, Peduli amal dia baik atau buruk padahal dalam hati dalam membatin, Aneh sorot matanya seperti pernah ku kenal baik. Tapi bila ku utarakan rasa curigaku, Mungkin si Yoni Chu akan balik mencemooh aku yang serba curiga pula. Tohni sudah apal jalanan di sini, Dia tahu tak jauh di sebelah depan ada sebuah kota kecil, Kereta pesakitan dan rombongan orangnya pasti akan bermalam di kota kecil itu, Kalau tidak mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40-an li lagi baru akan tiba di sebuah kota lain yang agak besar. Maka dia memperhitungkan tepat waktunya, Seperti kemarin, setelah rombongan itu masuk kota dan mendapatkan sebuah hotel, Setengah jam kemudian baru mereka masuk kota dan menginap di hotel lain. Kota ini sedikit lebih besar dan ramai dari kota yang semalam mereka menginap, Tapi di sini juga cuma ada empat hotel, Hotel yang dipilih si Yoni Chu terletak tak jauh dari hotel yang ditempati rombongan itu. Toan Kiamping minta sebuah kamar kelas 1 kepada pemilik hotel, Dia berpesan wanti-wanti supaya merawat dan memberi makan kodanya yang baik, Untuk memperoleh pelayanan istimewa dia menyogok lebih satu tahil perak. Harga pangan dan barang di kota ini cukup murah, Maka setahil perak itu cukup besar artinya. Setelah terima uang pemilik hotel tertawa lebar, Katanya, Chuang tak usah khawatir, Akanku suruh orang khusus mengurusnya. Kecuali kalian hari ini tiada tamu yang datang naik kuda, Belum habis dia bicara, Tiba-tiba terdengar derap tapal kuda di jalan raya, Ternyata seorang tamu menunggang kuda berhenti di depan hotel LNFA. Karuan Tohni membelalakan metu dan melongo sekian lamanya, Ternyata tamu yang datang ini adalah laki-laki yang dibencinya itu. Lekas sekali laki-laki yang menyebalkan itu sudah beranjak masuk, Katanya dengan tawa lebar, Manusia hidup di mana saja bisa ketemu, Tak nyana di sini kita bertemu. Pemilik hotel segera menyambut, Katanya, Kiranya kalian teman yang sudah kenal baik, Itu lebih baik. Kami masih menyediakan sebuah kamar kelas 1, Kebetulan untuk Tuan, Letaknya sebelah kamar Toan Siangkong. Dengan tawar Tohni segera menimbrung, Baru hari ini di tengah jalan tadi kami berkenalan. Tamu yang mengaku Syikahau berkata, Baik kamar itu berikan kepadaku, Setelah membayar kening kamar, Dia rogoh pula setahil perak, Katanya, Tiamkeh, Tolong kau rawat baik-baik kudaku itu, Seperti apa yang dilakukan Tuan Kiamping tadi, Dia pun memberi pesan dan memberi uang sogok sejumlah yang diberikan Tuan Kiamping. Kala itu kuda tunggangan orang itu tengah berhadapan saling gosok-menggosok kepala, Sikapnya begitu mesra seperti pasangan saja. Pemilik hotel tertawa, Katanya, Seperti majikannya, Kuda kalian pun mendapatkan teman juga. Biasanya kuda yang binal begitu didekati pasti ajak berkelahi, Aku yakin kedua ekor kuda ini akan berkumpul dengan damai, Lebih gampang diurus. Pemilik hotel lalu antar mereka memasuki kamar masing-masing, Kuatir laki-laki sebal ini datang merecoki, Maka dia sengaja berkata kepada pemilik hotel, Sehari penuh kami menempuh perjalanan, Badan penat, Semangat luluh, Setelah makan kami akan tidur. Kahu heng, Selamat bertemu besok pagi, Lalu dia masuk kamar serta menutup pintu. Entah sikap toh ni yang kasar itu membawa reaksi, Yang terang laki-laki menyebalkan itu betul-betul tidak mengganggu mereka lagi. Tak lama setelah makan malam, Lapat-lapat toh an kiam ting sudah mendengar dengkur orang di kamar sebelah. Dengan merendahkan suara toh ni berkata, Betapapun kita harus hati-hati terhadapnya, Ku kira dia sengaja hendak mematamatai kita. Bukan mustahil diapur-apurat tidur. Malam ini kita harus lebih waspada, Jangan sampai kecundang tanpa sadar, Lalu dia menambahkan. Laki memuakan itu agaknya menaruh perhatian pada kuda putihmu itu. Heran, kenapa kedua ekor kuda itu kelihatan begitu mesra. Malam nanti kau harus sering memeriksa istal, Bukan aku khawatir dia mencuri kuda kita, Tapi harus berjaga-jaga, Siapa tahu cakar alap-alap itu mengenali kuda itu dan kemari memeriksanya. Toh ni mengiakan, Segera dia merebahkan diri memupuk semangat mengendorkan urat Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga. Toh ni bangun diam-diam lalu keluar memeriksa istal. Waktu dia lewat belakang jendela di kamar sebelah, Didengarnya dengkur napasnya masih bersuara. Diam-diam dia menggermat maju serta mengintip ke dalam lewat celah-celah, Dilihatnya tiada suatu keganjilan dalam kamar. Hotel kecil seperti ini tiada jaga malam, Ginkang Toh ni cukup bagus, Langkahnya enteng tidak mengeluarkan suara, Tanpa diketahui siapapun dia berada di istal, Dilihatnya kedua kuda itu tidur pula saling bersender dengan mesanya. Toh ni jadi berpikir, Sungguh aneh, Dua binatang sekali bertemu. Lantas saling jatuh cinta, Seperti sepasang kekasih layaknya, Tanpa menimbulkan suara diam-diam dia tinggalkan istal. Maksudnya mau kembali ke kamar, Tapi tiba-tiba didengarnya suara tok, tok, tok. Tiga kali ketokan pintu, Ada orang mengetuk pintu belakang hotel kecil ini. Timbul rasa heran Toh ni, Pikirnya, malam selarut ini, Tak mungkin ada tamu menginap. Kalau tamu juga tidak mungkin lewat pintu belakang, Entah siapa orang ini, Mungkin ada gejala-gejala yang kurang benar. Pengada membatin, Kacung yang tidur di kamar belakang dapur telah terjaga bangun, Letak pintu belakang memang berada di sebelah dapur, Maka cepat sekali si kacung sudah membuka pintu sambil menggerutu, Siapa? Malam selarut ini main gerdor pintu segala? Utusan dari karisi denan, Lekas buka pintu, Teriak orang di luar dengan suara kering. Karuan si kacung kaget, Lekas dia menyalakan obor, Lalu membuka pintu, Dilihat sikap dan gerak-geriknya si kacung kenal baik pengetuk pintu. Orang itu berkata, Bahwa aku menemui juraganmu, Jangan berisik. Aku tidak ingin membuat kaget para tamu di sini. Kacung itu mengiakan samlil munduk-munduk. Diam-diam tohni berpikir, Utusan karisi denan, Mungkin seorang opas. Memangnya tujuannya mencari perkara dengan siya ong ya lalu dia menunggu setelah si kacung membawa tamu tak diundang itu memasuki kamar juragannya, Lalu diam-diam dia mendekat untuk mengintip. Sinar lampu tampak telah dinyalakan di dalam kamar, Kacung itu pun telah keluar pula. Dengan ginkang tohni yang tinggi dia gunakan gerakan menggelantung dia gantol kakinya di atas payon, Sementara tubuhnya jungkir balik mengintip ke dalam kamar. Tampak si juragan dengan sikapnya yang gopoh dan gugup berkata, Ong putau, Tengah malam buta kau orang tua datang kemari entah ada keperluan apa dugaan tohni memang tidak meleset, Tamu tak diundang ini memang orang opas utusan dari karisi denan. Opas si ong itu berkata, Tiada urusan aku takkan datang malam-malam begini. Terus terang karena suatu urusan dinas yang cukup penting, Aku minta juragan suka membantu. Juragan si Tio terkejut, Katanya, Jangan Ong putau berkata demikian, Hotelku kecil tapi selamanya tak berani melanggar aturan. Urusan ini tidak menyangkut dirimu, Aku hanya ingin tahu tentang dua orang tamu yang menginap di sini, Jangan kau bikin keributan dan tidak usah gugup. Dugaan tohni ternyata tepat pula, Dua orang yang dicurigai menurut apa yang dilukiskan opas si ong kepada juragan si Tio. Memang toan kiamping dengan dirinya. Sikap juragan Tio tampak gelisah dan tidak tentram, Tanyanya, Siapakah mereka? Apakah begal besar? Aku juga tidak tahu siapa mereka, Kedatanganku ini juga bukan hendak menangkap mereka. Lalu bantuan apa yang harus kulakukan? Tanya juragan si Tio. Kacung yang tadi membawa ku masuk kemari, Apakah dia setia kepadamu? Dia anak yatim piatu, Sejak kecil aku mengasuhnya. Ku suruh dia ke timur, Dia takkan berani ke barat. Kulihat kacung cilik ini memang cerdik dan cekatan, Ku kira dia tidak akan bikin nurusan ik ini kapiran. Juragan si Tio berkata, Kedua tamu itu besok pagi-pagi sudah akan berangkat, Tugas apa yang harus diserahkan ke jeraida kacung cilik itu? Aku tahu. Tentunya mereka akan berangkat setelah sampan pagi? Aku tidak berani memastikan. Apakah kau orang tua ingin menaruh sesuatu dalam makanan mereka? Umpama mereka tidak sarapan pagi juga tidak jadi soal. Setiap orang bila bangun pagi pasti akan minum teh hangat. Nah aku diberi sebungkus obat oleh satai jin, Katanya adalah soh kutsan buatan istana raja, Boleh kau seduh di dalam air teh yang kau suguhkan mereka, Yakin mereka tidak akan tahu. Dan lagi kadar obat ini cukup penteng, Si peminum tidak akan seketika komat, Tapi kira-kira sejam kemudian baru akan terkulai lemas. Kau cukup mencampuri sedikit saja, Setelah minum mereka masih bisa melanjutkan perjalanan. Kejadian selanjutnya kau boleh tidak usah khawatir. Tapi obat ini boleh kau sendiri yang mencampurnya di dalam air teh, Cuma sebagai juragan jangankah sendiri yang menyuguh air teh ini, Tapi suruhlah kacungmu melayani permintaan mereka, Kalau berhasil, pasti kalian bakal dapat persen besar. Yang ku harapkan hotelku selamat dan tidak berani mengharapkan persen segala. Urusan sekecil ini gampang dilakukan, Tentang rahasia ini si kacung tidak usah diberitahu. Sampai di sini pembicaraan mereka, Kebetulan kacung cilik itu masuk membawa sepoci teh, Setelah mengisi secangkir penuh diaturkan dulu kepada opasong, Katanya, kau orang tua silakan cicipi dulu secangkir teh panas ini. Opas itu tertawa, katanya, Memangnya kau anggap aku ini tamu yang perlu dilayani segala. Kau orang tua memang jarang datang, Kapan kami dapat mengharap kehadiran kau orang tua. Semoga kau orang tua, Tidak menyalahkan kami para hamba ini berlaku kasar dan kurang hormat. Opas itu tertawa, katanya, Bagus, kau memang pandai bicara. Setelah mencicipi seteguk, Tak terasa opasong memuji, Panas dan wangi, Wah sungguh wangi, Segar dan teh bagus, Pelan-pelan dia taruh cangkirnya pula dan siap berdiri hendak pergi, Mendadak dia berseru heran, Bentaknya, Lutio, kau, Leong Kim Tehmu ini, Sekali jamret dia mencengkram baju di depan dada juragan Tio. Karuan juragan si Tio kaget, Serunya, aku tidak berdosa terhadap kau orang tua, Ada apa dengan Leong Kim Teh belum habis dia bicara, Cengkraman opasong tiba-tiba mengendor dan beluk kontan dia melosoh jatuh tidak sadarkan diri. Karuan juragan si Tio kaget setengah mati, Lama sekali dah melongot, Mulutnya menggumam, Apakah yang terjadi, Apakah Leong Kim Teh itu yang jadi penyebabnya? Sio Siongji, Sio Siongji, Waktu dia menoleh, Kacung cilik tadi sudah tak kelihatan lagi. Tohni yang mencuri dengar dan mengintip di luar jendela sudah bertindak lebih dulu, Diam-diam dia sudah mengeluyur keluar sana, Degang kecil yang menjurus ke dapur dia temukan kacung cilik tadi menggeletak di lantai, Namun baju luarnya ternyata dibelejeti. Tohni menggoncang tubuhnya, Tapi dia tidak bergerak, Namun napasnya masih teratur, Demikian pula denyut nadinya masih berjalan seperti biasa. Walau Kufu Tohni belum mencapai tingkatan yang tinggi, Namun dia tahu bahwa kacung ini tertutup hiat suplemasnya. Karena khawatir jejaknya konangan si juragan, Lekas Tohni lari ke dalam kamarnya. Toan Kiamping segera tanya, Kenapa begini lama baru pulang? Kejadian amat aneh, Kata Tohni, Lalu dia tuturkan apa yang dilihatnya barusan, Akhirnya dia menambahkan, Kelihatannya ada seorang kosan dalam hotel ini juga yang diam-diam membantu kita. Toan Kiamping tersentak sadar, Katanya, Aku sudah tahu siapa dia. Kau tunggu di sini, Segera aku mencari orang itu. Diam-diam dia mengeluyur keluar mendekati jendela kamar sebelah serta mendongkelnya pula pelan-pelan tanpa mengeluarkan suara, Setelah daun jendela terbuka dia melompat masuk, Hatinya kebat-kebit, Entah dugaannya betul. Di saat dia melompat masuk itulah pelita dalam kamar itu mendadak menyala. Dilihatnya laki-laki setengah umur yang dipandang menyebakan oleh Tohni kelihatan duduk bersila di pinggir ranjang, Suaranya sumbang menjengek dingin, Tengah malam buta rata, Kau men menggerayang di kamarku mawapa. Bukan kepala ngkikuk dan runyam keadaan Tban Kiamping, Katanya tersendat-sendat, Maaf, Aku, Aku kira. Baru saja dia mau minta maaf laki-laki bertampang menyebakan itu tiba-tiba cekikik geli, Katanya, Toan to aku, Aku sengaja menggodamu, Aku tahu kau pasti kemari, Suaranya yang semula sumbang kini berubah merdu dan enak didengar. Karuan kaget dan senang Toan Kiamping bukan kepalang, Serunya, Adik cin, Betulkah kau? Bagaimana kau bisa merabaakan diriku? Kacung yang menyuguh air teh itu jelas adalah samaran orang lain, Kecuali kau siapa orangnya dalam dunia ini yang mampu menyaru semirip itu? Padahal waktu ketemu kasihan tadi, aku sudah curiga akan dirimu. Soalnya kuda tungganganmu berbulu lain, sehingga aku bimbang. Bagaimana kau bisa curiga atas diriku? Memangnya samaranku ini ada lubang kelemahannya? Samaranmu tiada yang mencurigakan, Tapi sorot matamu secara wajar menampilkan rasa perhatianmu terhadapku, Bola matamu yang jernih dan jeli itu takkan bisa dirubah lagi bila memandang daku. Manis mesra hati Han Chin, Katanya, Tak nyana kau seteliti ini, Aku, Aku. Kau kenapa? Lirih suara Han Chin, Aku senang, Kau tidak memakiku seperti siyao ni cu memakiku. Aku laki-laki menyebalkan, Tanpa tetasa dia cekikikan geli sendiri, Sekarang boleh kau panggil siyao ni cu kemari. Siyao ni cu segera mengiakan dan masuk, Katanya, Siyao ni cu punya metu, Tapi tidak dapat mengenali orang, Harap nona Han tidak berkecil hati. Kali ini pandanganmu tidak setajam to anto aku, Kata Han Chin tertawa. Pertama aku tidak perhatikan sorot matamu, Kedua kuda tungganganmu itu yang mengaburkan perhatianku, Demikian ujar toh ni. Sebetulnya kuda tungganganku itu juga ku pinjam dari Ciong Cici. Loh, bukankah kuda itu berbulu putih? Kan gampang bulunya itu ku semir dengan warna lain, Tapi kalau kehujanan warna semir itu bisa luntur sendiri. Oh, kau punya semir sebagus itu, Lekaskah semir juga kuda kami supaya tidak dicurigakan orang. Tadi sudah ku semir bulu kuda to anto aku dengan warna coklat hitam. Baru saja aku kembali dari istal. Sekarang, mumpung belum terang tanah, Marilah kurias kalian dengan bentuk lain pula. Toh ni teringat sesuatu, Tanyanya, nona Han, Dengan obat bius kau membius opas si ong itu, Mungkin juragan hotel ini bisa lapor kepada penguasa setempat, Apa kita bisa menunda waktu dua jam lagi di sini? Semuanya sudah ku bereskan, Memangnya kau perlu peringatkan lagi? Oh, jadi kau pun bikin juragan itu pulas juga? Aku menutup hiatu penidurnya, Kira-kira dua belas jam lagi baru akan siuman. Legalah hati toh ni, Katanya, nona Han, Kau hendak merubah aku jadi orang apa? Kembali pada wajah kalian semula. Toan Kiamping kaget, katanya, Kembali pada wajah semula. Bukankah jejak kami lebih gampang konangan? Pendapatku justru terbalik. Kau harus tahu, Sebetulnya kau ini pemuda bangsawan, Dengan menyamar pedagang kecil, Meski bentuknya cukup menyerupai, Tapi sikap dan tindak tanduk serta tutur katamu tak mungkin dirubah. Bagi orang kangow yang berpengalaman, Sekali pandang sudah tahu akan kepalsuan dirimu. Lebih baik kau menyamar pemuda perlente dan keluarga hartawan yang mau ujian ke kota raja, Siow Nicu tetap sebagai kacung pengiringimu. Bedanya tidak jauh dari keadaan kalian yang asli, Maka sikap dan tutur kata kalian tidak perlu dibuat-buat. Yakin kawanan cakar alap-palap itu takkan menduga bahwa kalian menyamar pemuda hartawan yang mau ujian negara. Kalau mereka curiga pada para pedagang atau golongan lain, Yakin tidak akan curiga pada orang-orang sekolahan. Toan Kiamping maklum dan mengerti, Serunya sambil keplok, Bagus, akal bagus. Inilah akal bagus dari timbal balik. Antara isi kosong dan kosong isi. Tapi kami tidak membawa pakaian untuk keperluan ini. Sudah ku siapkan, Ucap Hon Chin. Mari kalian coba pas tidak dengan perawakanmu. Senang tak terhingga Toan Kiamping dibuatnya, Katanya, Nonah Hon, Kau umpama seorang Dewi Sakti. Dari mana kau tahu kami bakal ketiban malang, Dikala kami memerlukan tenaga dan pikiranmu, Tahu-tahu kau muncul di hadapanku. Segalanya sudah kau siapkan lagi. Hon Chin tertawa, Katanya, Silahkan ganti pakaian dulu, Setelah salin nanti ku terangkan. Setelah mendengar ceritanya Toan Kiamping menghela nafas, Katanya, Begitu besar perhatian orang banyak terhadapku, Sungguh harus ku sesalkan. Tapi Nonah Hon, Satu hal yang paling ingin ku ketahui belum kau jelaskan kepadaku. Soal apa? Apakah Tan Chok Sing dan Insan sudah tiba di atas gunung? Belum, kami kira, Mereka berdua sudah menuju ke Kota Raja. Kenapa mereka pun mau ke Kota Raja? Wicui Haikyo kawan-kawannya pergi ke Kota Raja Hendak membunuh Liong Bunkong pembesar anjing Durjana itu. Mungkin mereka tidak termasuk orang yang diundang, Tapi mereka pun punya permusuhan dengan pembesar anjing itu. Kini setelah tahu pembesar anjing itu ada intrik dengan Duta Watsu, Tanpa diundang Wicui Haikyo juga pasti mereka melurup ke Kota Raja, Jadi maksud tujuannya seperti Wicui Haikyo. Toan Kiamping manggut-manggut, Katanya, Dugaan kalian pasti tidak salah. Tentang utusan Watsu dan Terbunuhnya Ui Yap Tojin, Sudah diketahui oleh En San Sabtu hal belum sempat ku beritahu kepadamu, Ui Yap Tojin terbunuh oleh Jago-Jago Watsu yang mengiringi Dutanya, Sementara Siacin Hoshio terluka parah dan berhasil meloloskan diri, Di tengah jalan aku bersama Nonain pernah bertemu dan menolong Siacin Hoshio yang terluka parah itu. Kim Tsu Cechu tidak menyetujui sepak terjang Wicui Haikyo yang hendak membunuh Liong Bunkong dengan kera demikian, Aku pun khawatir mereka bakal menemui kesulitan dan bahaya di Kota Raja. Ku harap sebelum tiba di Kota Raja sudah bisa menolong ayah. Tapi, Umpama usahaku ini berhasil, Aku tetap akan berangkat ke Kota Raja. Siow Nicu boleh menghantar ayah ke markas Kim Tsu Cechu. Nona, masih aku mengharap bantuanmu. To'an to'ako, soal bantuan tidak usah kau ucapkan lagi. Bukan saja Tan Tsiok Sing teman baikmu, dia pun saudara angkatku. Bicara terus terang, Semula aku ada maksud supaya Kim Tsu Cechu mengirimku ke Kota Raja untuk kerjasama dengan dia, Namun mengingat urusanmu lebih genting, Maka aku mendahulukan ke Tai Li. Bila leluasa dan berhasil menolong ayahmu, Ku kira tiada halangan kita lanjutkan ke Kota Raja. Sembari bicara Han Kim pun sudah selesai merias mereka, Waktu To'an Kiam Ting berkaca, Wajahnya ternyata sudah berubah lebih ganteng, Tak ubahnya pelajar lemah lembut yang getol membaca, Bentuknya jelas jauh berbeda dengan muka aslinya, Tak urung dia memuji, Nonahon, kepandainmu merias orang memang amat menakjubkan, Jangan kata kawanan cakar alap-palap itu, Umpama ayahku sendiri yakin takkan mengenaliku lagi. Tohni tertawa, Katanya, Nonahon, Aku khawatir kau bakal merubahku jadi orang yang menjijikan, Banyak terima kasih. Akan mekupmu yang merubahku menjadi lebih cakep dari si Yaonicu yang sesungguhnya. Mereka perhitungkan sebelum matahari tenggelam, Dengan kecepatan jalan kereta pesakitan itu, Pasti mereka akan menginap di sebuah kota kecil di depan sana, Maka mereka mendahului singgah di kota kecil ini menunggu kedatangan mereka. Tak nyana dugaan mereka meleset, Rombongan pesakitan itu ternyata tidak lewat kota kecil ini. Kuatir mereka menempuh jalan lain, Maka Toan Kiamping suruh Tohni putar balik menyusuri arah datangnya tadi memeriksa lebih cermat. Hampir tengah malam baru Top N.I. pulang ke hotel dan memberi tahu kepada Toan Kiamping, Mereka menginap di kota kecil sebelah belakang itu, Bukan menempuh jalan putar lainnya. Hari kedua mereka memasuki kota yang sudah ditentukan untuk menginap di sini. Tiba-tiba Hon Chin berkata, Kalian pergi cari hotel lebih dulu, Aku akan menyusul dan bekerja menurut situasi. Penantian mereka kali ini tidak sia-sia. Hotel yang dicari kali ini adalah penginapan terbesar dalam kota ini, Makan malam pun dipercepat dari waktu biasanya. Kira-kira hampir petang rombongan kereta pesakitan itu pun memasuki kota dan menginap di hotel besar itu pula. Semula rombongan kereta pesakitan ini ada delapan orang termasuk Kloongya dan Ling Suhu, Tapi kali ini ketambahan satu orang lagi, Yaitu seorang tabib kelilingan yang masih asing membawa kotak obatnya, Dengan muka lesu dia menginti di belakang Ciok Honggoan dan Satonghei. Setiba di halaman Hotel Se dan Ciok berdua membimbing ayah Toan Kiamping turun dari atas kereta, Wajah ayah Toan. Kiamping tampak pucat dan lusuh, Mungkin karena menempuh perjalanan jauh, Sehingga dia tidak tahan dan jatuh sakit. Toan Kiamping mengarti, Pikirnya, kiranya sakit, Tak heran dua hari ini mereka berjalan amat lambat. Ai, ayah sudah biasa hidup mewah dilayani, Mana kuat menempuh perjalanan jauh yang menyiksa ini? Aku harus cepat menolongnya dari kesusahan ini. Begitu rombongan ini memasuki hotel, Hongtik lantas ribut dengan mereka. Tohni mengintip dari celah-celah pintu lalu memberitahu Toan Kiamping, Kedua pembesar anjing itu membimbing ayahmu masuk ke kamar seberang yang tengah itu. M, tabib itu juga ikut masuk. Maka terdengar suara gedoran pintu Ling Hongtik di kamar seberang, Serunya, kalian larang aku merawat Toan Lo Sian Sing, Apakah aku tidak boleh masuk? Agaknya Cok Honggoan segan bentrok dengan dia, Katanya, baiklah, kau masuk boleh masuk. Tapi kau dilarang dekat-dekat dengan Toan Sian Sing. Begitu Ling Hongtik masuk ke dalam kamar Suaranya ribut terdengar semakin keras. Terdengar dia tanya kepada tabib, Kau yakin dapat menyembuhkan penyakit Lo Sian Sing? Terus terang, Sahut tabib itu, Aku ini hanyalah tabib kampungan, Penyakit ringan ku tanggung tidak akan mati, Kalau penyakit berat, Ya serahkan saja kepada Tian Yang Maha Kuasa. Ling Hongtik mendengus, Katanya, Kalau tahu dirimu tidak mampu, Buat apa kau masih berdiri di sini? Kata si tabib dengan muka meringis, Bukan aku yang mau kemari, Merekalah menyeretku kemari. Ciok tai jin, Menolong jiwa lebih penting, Lekaslah kau cari tabib lain yang lebih pandai. Di kota sekecil ini kemana mau cari tabib pandai? Yang diundang paling juga tabib kampungan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi bukan mustahil dapat mencari tabib yang lebih pandai. Apa salahnya kalau kau undang sekaligus dua-tiga tabib? Mumpung belum terlalu malam, Kalian masih bisa lari ke kota keresidenan mengundang tabib dari sana. Saat tong haya tertawa dingin, Jengeknya, Kau ingin kami menyempatkan salah satu orang untuk cari tabib, Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Kau sendiri kenapa tidak mau? Bahwa kawanan cakar alap-palap itu tidak mau berusaha, Ling Hong Tik sendiri juga khawatir bila dirinya pergi mencari tabib, Bukan mustahil merekemen musliat, Di saat dia kebingungan, Tiba-tiba didengarnya suara kelinting yang diayun maju mundur, Lalu terdengar seorang bersenandung seho atau KHU pansian, Khusus menyembuhkan penyakit aneh, Siapa makan obatku, tanggung sakit hilang sebal pun lenyap, Jangan khawatir Raja Neraka akan mengundangmu. Ciyok Hong Goan segera menyela sama tengah, Katanya tertawa, Baru saja kita bicara soal tabib, Tabib pandai segera datang. Orang itu berani mengagulkan diri, Mungkin memang punya kepandayan, Baiklah undang dia supaya memeriksa sakit Tuan Loh Sian Sing. Tabib keliling macam jual kecap, Memangnya dia punya kepandayan apa jengekling hong tik. Kalau kau pintar kenapa tidak kau sendiri mengobati? Hektometer, tidak ada tabib kau ribut, Sekarang ada tabib datang, Kau anggap dia bodoh tidak becus segala. Hehehe, di kampung sering aku mendengar pameo, Tidak ada kuda kerbau pun boleh ditunggangi, Belum tentu di kota ada tabib pandai, Kenapa tidak mengundang tabib kelilingan itu untuk coba memeriksanya? Meski tidak yakin tabib kelilingan ini mampu menyembuhkan penyakit junjungannya, Tapi apa boleh buat, Daripada tidak diperiksa dan diobati, Terpaksa ling hong tik berkata, Baiklah, biar dia mencobanya. Tabib yang datang duluan berkata, Tabib baru sudah datang, Aku boleh pergi bukan? Terus terang, Aku memang tidak mampu mengobatinya. Saat tong hai segera membentak, Kau tabib gentong nasi, Enyah lah, Lalu dia tarik suara berteriak kepada Hwan Pau yang berjaga di luar Supaya mengundang tabib kelilingan itu. Mendengar tabib kelilingan berjuluk Seho Ato dan bernama KHU Pansian, KHU setengah dewa, Tergerak hati Toan Kiamping yang sembunyi di kamarnya lekas dia mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Hwan Pau membawa seorang tabib yang membawa kotak obat dan sebatang pentung masuk ke dayam kamar. Di ujung pentung itu terikat sebuah kelintingan dengan roncek kain warna-warni. Wajah tabib kelilingan ini jauh berbeda dengan Samaran Hon Chin waktu menjadi laki-laki setengah umur yang bertampang menyebalkan itu. Diam-diam timbul rasa curiga Toan Kiamping, Dalam hati dia menerka bahwa tabib ini adalah Samaran Hon Chin. Begitu tabib ini masuk ke kamar mengintil di belakang Hwan Pau, Satong Hai lantas berkata, Apa betul kau punya kepandayan seperti yang kau agulkan sendiri? Menyembuhkan penyakit menghidupkan jiwa adalah kemahiranku. Tapi aku baru mau turun tangan bila penderita betul-betul mau percaya padaku, Kalau mengundangku tapi masih juga curiga padaku maka obatku takkan mujarab lagi. Jarang kulihat tabib seaneh kau, masa sama-sama obatnya, Kenapa kau yakin bahwa obatmu pasti lebih mujarab bila kami percafa kepadamu? Penyakit badan mudah diobati, tapi penyakit batin susah disembuhkan, Demikian pula keadaan si sakit dengan lahir batinnya amat besar sangkutnya, Bila si sakit percaya akan pertolongan si tabib baru penyakitnya akan sembuh, Dia besar benar akan terhindar dari kesulitan. Mendengar rangkaian kata-kata si tabib ini, Toan Kiamping yang mengintip di kamarnya tergerak pikirannya, Bukankah kata-kata ini seperti ditujukan kepadaku? Oh, ya, memang masuk akal, baik silakan kau periksa. Toan Sian Sing ini adalah orang penting, Bila penyakitnya malah parah setelah makan obatmu, Kau harus bertanggung jawab seluruhnya, Demikian kata Chok Hong Goan sambil menepuk pundak si tabib kelilingan. Tepukan ini untuk menjajal apakah tabib kelilingan ini pandai silat atau tidak, Tepukan itu tepat pada tulang pundaknya yang penting, Bila tenaga dalam dikerahkan, tulang pundak akan tertepuk pecah, Betapapun tinggi kepandaian silat seseorang pasti punah dan menjadi orang cacat. Bila tabib ini pandai men silat, Tentu dia tahu bahwa tepukannya ini mengancam tulang pundaknya, Maka dia pasti berusaha menghindar atau menangkis. Tabib kelilingan berkata, Tak izin aku mau menyembuhkan penyakitnya, Tapi kau menggertaku, Aku jadi ragu-ragu untuk menggunakan obatku. Lenyap perasa curiga Chok Hong Goan, Katanya tergelak-gelak. Periksalah dengan seksama, Kami ada menyediakan persen, Persen untuk yang berhasil tapi juga persen untuk yang gagal. Bila penyakitnya sembuh, Ku persenka seratus tahil perat. Kalau begitu banyak terima kasih dulu, Sahut tabib kelilingan, Baru saja dia menghampiri Ayah Toan Kiamping. Yang rebah di atas ranjang, Tiba-tiba Satong Hai berseru, Tunggu sebentar. Tabib itu melengat, Tanyanya, Masih ada petunjuk apa taijin? Waktu kau memeriksa tentunya tidak suka diganggu keributan bukan? Tabib kelilingan itu melongot batinnya, Mungkin menjajalku lagi? Kalau aku turuti keinginannya, Menyuruh mereka keluar semua, Tentunya aku bisa dicurigai, Maka setelah pura-pura bengus fikir sebentar dia berkata, Bagi si sakit memang perlu ketenangan, Tapi kalau hanya seorang diri memeriksa penyakit Losian Singh ini, Aku tak berani tanggung bila terjadi sesuatu atas dirinya. Lebih baik satu di antara kalian menemukan, Mani aku di sini. Betul, Baiklah begitu saja, Seru Satong Hai, Nah Ling Suhu, Silakan keluar. Kenapa aku yang harus keluar? Teriak Ling Hong Tik. Tabib tolong tanya, Bukankah orang sendiri yang harus menjaga si penderita? Biasanya memang demikian, Sahut si Tabib, Perasaan si penderita akan lebih tenang kalau dijaga orang yang dekat padanya. Nah, Dengar tidak, Meski aku tidak terhitung sanak familinya, Tapi aku lebih dekat daripada kalian, Demikian Ling Suhu berkata. Tapi jangan kau lupa, Di sini bukan di istana, Di rumahnya kau adalah orang kepercayaannya, Adalah kewajibanmu untuk melayani junjungan. Tapi di sini, Kami yang berkuasa, Kami sebagai pelaksana perintah harus lebih dekat dengan loeng ya, Peduli dia membenciku atau tidak, Terpaksa dia harus anggap aku orang dekatnya. Ling Hong Tik naik pitam, Serunya, Kalian sebanyak ini, Memangnya takut aku berkomplot dengan Tabib ini menculik Tuan Lo Sian Sing? Peduli amat dengan jalan pikiranmu, Jengek Satong Hei, Pendek kata silakan kau keluar. Apa boleh buat? Akhirnya Ling Hong Tik melangkah keluar. Loong ya menghela nafas, Katanya lemah, Sebetulnya tidak perlu diperiksa lagi, Penyakitku ini takkan bisa disembuhkan lagi. Lo Sian Sing jangan khawatir, Penyakitmu pasti dapat ku sembuhkan, Di bawah pengawasan Satong Hei Tabib itu mulai memeriksa nadi. Rekaan Toan Kiam Ting memang tidak meleset, Tabib keliling ini memang samaran Hon Chin. Seperti diketahui KHUT atau ayah angkat Hon Chin bukan saja pandai Tata Rias dia pun pandai ilmu pengobatan, Meski Hon Chin tidak mewarisi kedua ilmu ini secara sempurna, Tapi kepandainya sudah cukup lumayan dan tinggal menambah pengalaman dalam praktek. Setelah dia memeriksa urat nadi, Diam-diam hatinya amat kaget, Ternyata penyakit Lo Ong Ya memang cukup parah, Penyakitnya timbul karena penasaran dan kemarahan yang tidak terlampias, Maklum sejak lama dia hidup dalam kebesaran dengan gengsi dan pamar yang dijunjung tinggi, Kapan pernah dia mengalami siksa derita sebagai tawanan yang dihina begini? Umpama dapat meloloskan diri, Mungkin penyakitnya tetap takkan bisa disembuhkan, Demikian pikir Hon Chin. Bagaimana tanya Satong Hei dari samping? Chuan ini kehilangan kontrol pada dirinya sendiri, Sehingga peredaran darahnya kurang lancar, Hawa mengeras dalam perut sehingga menimbulkan serangan angin luar dan desakan Hawa dalam, Lalu dia sebutkan pula beberapa penyebab si penderita jatuh sakit yang ternyata jitu. Mendengar penjelasannya lancar dan tepat, Diam-diam Satong Hei berpikir, Agaknya kepandainya memang lebih tinggi dari tabib yang ku undang kemarin, Maka dia berkata, Apa kau yakin dapat menyembuhkan penyakitnya? Harus berapa hari? Penyakitnya memang tidak ringan, Tapi masih ada setitik harapan, Cuma harus berapa hari baru dapat ku sembuhkan sukar ku ramalkan. Baiklah ku buka resep obatnya. Baik, silakan tabib membuka resepnya dengan baik, Kata Satong Hei. Dari kotak obatnya Han Chin keluarkan alat-alat tulisnya diletakkan di atas meja, Satong Hei duduk di depannya secara berhadapan. Dia bantu mengaduk tinta, Sementara Han Chin menunduk memejam mati seperti memikirkan obat. Setelah tintanya diaduk kental, Satong Hei berkata, Sudah tabib pikirkan obatnya yang tepat. Sudah ku dapatkan, Ujar Han Chin. Mendadak tangannya mengebrak meja, Gebrakan meja ini diagunakan tenaga dalam, Maka tinta yang diaduknya itu tau-tau munkrat dan menyembur ke muka Satong Hei. Kejadian amat mendadak, Karuan Satong Hei amat kaget, Baru saja mulutnya terpentang dan sempat menjerit sekali, Cepat sekali Han Chin sudah mencengkram urat nadinya. Segera Cuk Hong Goan sudah menerjang masuk seraya membentak, Apa yang kau lakukan melihat Satong Hei dibekuk orang, Dia tidak hiraukan temannya, Tapi langsung memburu ke arah ranjang. Tujuan Han Chin hendak membekuk Satong Hei sebagai sandra untuk meloloskan diri, Tak kira Cuk Hong Goan tidak hiraukan ancamannya, Malah dia sendiri sekarang yang diancam, Lekas lepaskan Satai Jin, Kalau tidak biar kubunuh dulu lo um ya, Demikian bentak Cuk Hong Goan. Belum. Habis dia bicara, Brad Kelamu telah ditariknya sobek dan rontok berhamburan. Walau tau Cuk Hong Goan hanya menger tak, Namun mau tidak mau Han Chin kaget juga. Dalam keadaan segenting ini tak sempat dia banyak pikir, Sekali Jin Jing dia lempar tubuh Satong Hei ke arah Cuk Hong Goan. Lekas Cuk Hong Goan lompat menyingkir, Terdengar ruut, Cambuk lemas di pinggang Han Chin sudah terlolos dan menyapu datang dengan tipui hang sawiap, Angin lesus menyapu daun, Kedua kaki Cuk Hong Goan dijadikan sasaran. Sekenanya Cuk Hong Goan membalikan tangan, Tapi ujung cambuk tidak kena ditangkap, Namun gerakan tangannya menimbulkan deruan angin yang menyebab cambuk itu ke samping, Namun demikian dia pun merasakan tulang pergelangan tangannya kesakitan, Terpaksa dia menyurut mundur, Teriaknya, Gasak dia. Dalam pada itu Satong Hei jatuh terjengkang dengan kaki tangan di atas, Pantatnya kesakitan, Bentaknya merangkak sambil memegang pantat, Anak kura-kura, Berani kau membokong aku, Kalau tidak kugayang kau, Aku bersumpah tidak jadi manusia. Han Chin kembangkan ilmu cambuknya bertahan di depan ranjang, Tapi sepasang kepalan susah melawan empat rinju, Hanya beberapa jurus keadaannya sudah kepepet dan terdesak di bawah angin. Terpaksa Han Chin berteriak, Toan Toako, Lekas kemari, Belum lenyap suaranya, Mendadak terdengar suara belang jendela di tendang amberol, Toan Kiamping pun telah mencelat masuk. Minggirlah kalian, Hardik Toan Kiamping, Di mana kedua jarinya terjulur, Tiba-tiba mengancam muka Ciyok Hong Goan, Bola mati orang menjadi sasaran cakarnya. Ciyok Hong Goan kira pangeran raja ini adalah pemuda lemah yang biasa hidup mewah, Betapa tinggi kepandainya. Sungguh tak terpikir olehnya bahwa gerak serangannya ternyata setangkas ini. Baru saja daun jendela tertendang amberol, Tau-tau serangan orang pun telah tiba di depan matanya. Pandangannya menjadi kabur, Dilihatnya jari lawan Tau-tau sudah hampir menyentuh kelopak matanya. Serangan ini memaksa lawan untuk menyelamatkan diri sendiri, Bila Toan Kiamping menekuk jari dan mencukilnya, Tanggung kedua biji metu Ciyok Hong Goan akan dicukilnya buta, Betapapun besarnya Li Ciyok Hong Goan, Sudah tentu tidak rela matanya buta, Lekas dia melompat mundur. Ayah, jangan takut, Teriak Toan Kiamping, Anak datang menolongmu, Menyingkap kelambu dengan sebelah tangan dan memeluk ayahnya. Tapi Ciyok Hong Goan telah menyerbunya lagi seraya membentak, Anak keparat, Inilah yang dinamakan di sorga ada jalan kau tak mau ke sana, Neraka buntu justru kau terjang, Lebih baik kalian ayah beranak kumpul bersama di hadapan Giam Loong, Mulut memaki sepasang telapak tangan memukul. Jurus serangan ini dinamakan Ban Leong Siang Jong Chiang, Salah satu jurus yang terliahai dari ilmu pukulan Tai Cui Piju yang diyakinkannya. Dengan enteng seperti tidak menggunakan tenaga Toan Kiamping menepuk sekali, Kekuatan pukulan Ciyok Hong Goan yang dasyat itu seketika dipunahkan dengan senaknya saja, Terasa olehnya tenaga lunak lawan ternyata tidak sirna begitu saja, Daya pantulnya masih terus menerjang maju dengan tenaga lengket yang sangat kuat, Sehingga tanpa kuasa dia berputar satu lingkar baru mampu kendalikan gerak-gerik sendiri, Karuan kagetnya bukan main, Lekas dia cabut gelok yang terselip di pinggangnya untuk berjaga di depan dada. Dengan nafas memburu loongnya berteriak, Anak Ping, apa betul kau yang datang? Ai, kenapa kau menempuh bahaya sebesar ini? Usiaku sudah lanjut, apa gunanya kau menolongku? Lekas, jangan hiraukan aku, larilah sendiri. Keluarga Toan kita tinggal kau seorang yang harus melanjutkan keturunan. Selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Dengarkan nasihatku Lekas lepaskan aku. Ayah, kata Toan Kiamping, pejamkan matu dan jangan saksikan apa yang terjadi. Anak pasti dapat menolongmu, dengan sebelah tangannya dia kembangkan. Tai Kim Najiu melawan rangsakan golok baja Chiok Hong Goan. Ternyata Chiok Hong Goan tidak mampu mendesak maju, tapi dalam waktu dekat dia pun tak mampu menerjang keluar. Terdengar Ling Hong Tik menghardi keluar, jangan rintangi aku, mati atau hidup kalian sendiri yang menentukan. Lalu terdengar suara belang, kedengaran seorang telah dipukulnya roboh, belum lagi langkahnya memasuki kamar, pukulan jarak jauhnya sudah menerjang ketubuh Chiok Hong Goan. Lekas Toan Kiamping kempik badan ayahnya terus menerjang keluar pintu. Han Chin ikut keluar di belakangnya, karena membawa ayahnya yang sedang sakit, Toan Kiamping tidak berani lari kencang dan lompat naik turun, baru saja dia tiba di pintu belakang hotel itu, dirinya sudah terkejar oleh kawanan cakar alap-alap. Di belakang pintu ternyata adalah tegalan yang berumput liar yang cukup luas, cepat sekali Huan bersaudara sudah berancang dengan posisi masing-masing, Toan Kiamping terkepung di tengah barisan mereka. Saat Tong Hei biarkan Chiok Hong Goan melabrak Han Chin, sementara dia sendiri memberi aba-aba, katanya bergelak tertawa, Ling Hong Tik, kami hanya membekuk pelanggar hukum, kini mereka ayah beranak sudah berada di tangan kami, terus terang aku tidak ingin mempersulit dirimu. Nah taulah diri, lekas menyingkir yang jauh, lalu dia membentak kepada Toan Kiamping, kalau kau ingin menyelamatkan jiwa ayahmu, lekas menyerah. Pada saat itulah, sesosok bayangan orang yang kurus kecil entah menerobos dari mana tahu-tahu sudah berada di samping Toan Kiamping. Kejut dan girang Toan Kiamping teriaknya, Siaunicu, kenapa kau masih ada di sini? Kau lekas kau. Ternyata yang menerobos mendadak ini adalah kacungnya Tohni, perawakan Tohni memang kurus kecil, perhatian Huan bersaudara hanya terpusat pada Toan Kiamping, mimpi juga mereka tidak mengira bahwa pemuda ini sebesar itu nyalinya, mendadak menerobos masuk kalangan dari samping mereka. Tohni menukas perkataan Toan Kiamping, serahkan loong ya kepadaku. Di saat Tohni menerjang masuk kalangan, kebetulan Ling Hong Tik juga menerjang datang, saatong hei membentak, kau tua bangka ini memang tidak tahu diuntung. Ling Hong Tik juga menghardik, meski harus pertaruhkan jiwa tuaku ini, biar aku adu jiwa dengan kalian, di tengah gerungannya beruntun dia melontarkan tiga kali pukulan jarak jauh. Melihat kelakuan orang yang kalap seperti harimau mengamuk, saatong hei jadi jari dan tidak berani melawannya dengan kekerasan, terpaksa dia terdesak masuk dalam kalangan barisan Huan bersaudara. Toan Kiamping yang berada dalam kurungan barisan sudah tidak banyak pikir lagi, melihat kesempatan baik ini, segera dia serahkan ayahnya kepada Tohni, katanya Pilu, saudaraku yang baik, kalau mampu lari berusahalah meloloskan diri, kalau tidak mampu lolos biar kita gugur bersama. Tanpa menggendong ayahnya Toan Kiamping tidak menguatirkan apa-apa, dengan tekat untuk gugur bersama, mendadak dia bersiul panjang dan nyaring, pedang pusaka pun telah dilolosnya. Dengan jurus liusingkan kuat, motor mengejar bulan, ujung pedangnya bergetar menimbulkan gambaran berlapis-lapis, sekaligus tiga kuntum sinar pedang berpencar menyerang ketiga jurusan, ke kiri menusuk hiat-hing-hiat di bawah lambung Huan Leong, ke kanan menusuk jatuh-hiat di dada Huan Pau dan di tengah menusuk hian-ki-hiat di ulu hati Huan Hau. Satu jurus mengincar tiga hiatu di tiga tubuh musuhnya, hanya Huan Kiau yang posisinya agak jauh tidak menjadi sasaran serangan ini. Karuan Huan bersaudara amat kaget. Tak pernah mereka bayangkan bahwa Tuan Kiamping anak raja yang disangkanya lemah dan lembut ini memiliki ilmu pedang selihai dan seganas ini, namun barisan pedang mereka berempat hakikatnya juga amat tangguh dan tidak kalah hebatnya, meski serempak menghadapi serangan balasan yang ampuh, tapi mereka tidak berusaha secara individu untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi saling bantu dan tolong-menolong, sehingga rangsakan pedang Tuan Kiamping berhasil dipunahkan, malah Ling Hong Tik yang hendak menerjang masuk kalangan pun berhasil dibendung di garis luar. Ling Hong Tik seperti banteng ketaton, menubruk seraya mengayun jotosannya merabu gencar ke arah Satong Hei, tahu-tahu telapak tangannya pun menempiling ke arah Huan Kiau yang paling dekat. Pukulannya sungguh seperti kampak yang mampu membelah gunung dasyatnya, atau palu godam yang menghancurkan batu raksasa. Sudah tentu Satong Hei tidak berani melawan, lekas dia menyingkir ke samping terus menerjang ke sana, sehingga Ling Hong Tik mendapat peluang melangkah satu tindak lebar. Tapi tempilingannya ke arah Huan Kiau ternyata dapat dipunahkan oleh tusukan pedang Huan Leong. Untung lewekang Ling Hong Tik sudah cukup tinggi, di saat-saat kritis itu, begitu merasa ujung pedang mengancam tangan, lekas dia menarik napas mengempeskan dada dan perut sehingga tusukan pedang ini tidak mengenai ulu. Hatinya, namun demikian, dada di bawah teteknya sebelah kiri tergores luka oleh pedang musuh. Belang ternyata Ling Hong Tik yang berkelit dengan lompatan menyingkir ini sempat pula menumbuk Huan Hau sehingga orang jatuh terguling setombak jauhnya, sayang karena tumbukan ini sehingga gerakannya sedikit tertunda sehingga dadanya terluka kulitnya. Barisan pedang yang rapat dan dapat bekerja sama itu, karena Huan Hau tertumbuk jatuh, seketika pecah dan berantakan, betapa cerdik otak Tohni, segera dia menerjang keluar dari arah yang bobol ini. Di susul Toan Kiyamping, Huan Chin dan terakhir Ling Hong Tik pun telah lolos dari kepungan barisan pedang. Di tengah jalan Huan Chin membubungi obat di luka Ling Hong Tik, lukangnya tangguh, dengan bantuan pentung Huan Chin dia masih dapat berlari bagai terbang. Lekas sekali mereka sudah lari memasuki hutan. Toan Kiyamping segera berteriak, Siaonichu. Maka didengarnya suara Siaonichu, tapi bukan jawaban kepada dirinya, tapi berkata kepada majikan tuanya, Loong Ya, coba buka matamu, siapa yang datang? Siaonichu tidak ngapusik kau bukan? Dengan langkah lebar Toan Kiyamping memburu ke dekat tayahnya, pelan-pelan Loong Ya membuka matanya, karuan dia kejut dan senang, teriaknya keras, Anak Ping, betul-betul kau lah. Aku, aku tidak sedang mimpi? Toan Kiyamping berlutut, katanya dengan sesenggukan, anak tidak berbakti, sehingga ayah menderita. Loong Ya menggigit jari sendiri, rasanya sakit, jelas ini bukan dalam mimpi, katanya dengan suara getir, terima kasih pada yang kuasa, kita ayah beranak dapat bertemu lagi. Aku dapat lolos dari cengkraman iblis, meski takkan hidup lama lagi di dunia fana ini, cukup puas juga hatiku. Ayah, jangan ngomong yang tidak baik, kau akan kuat bertahan hidup. Ling Hong Tik juga menghampiri dan memberi salam hormat, melihat darah membasai pakaiannya, Loong Ya amat kaget, tanyanya, Ling Suhau, kau, kau terluka. Ayah, kali ini Ling Suhau yang nekat menolong anak keluar dari bahaya. Luka seringan ini terhitung apa, sungguh aku amat menyesal tak mampu menolong Loong Ya, bicara sejujur ayah kita harus banyak terima kasih kepada tabib KHU ini. Sorot Metro Ong Ya beralih ke arah Hon Chin, Toan Kiam Ting sedang bingung kera bagaimana dia harus memperkenalkan Hon Chin kepada ayahnya, tapi ayahnya sudah berkata, aku tahu, dia pun mempertaruhkan jiwanya untuk menolongku. Tapi aku jadi curiga dan ingin tanya kepadamu. Hon Chin sudah menerkau soal apa yang ingin ditanyakan, katanya, apa yang lopek ingin ketahui? Bahwa Ling Suhu menolongku karena dia mengingat hubungan kami sebelum ini, tapi kau belum pernah ku kenal, kenapa kau pun rela mengorbankan diri untuk menolongku? Toh ni tiba-tiba tertawa geli, katanya, Loong Ya belum tahu bahwa dia. Dia kenapa? Dia kini sudah termasuk orang kita sendiri. Maka Hon Chin mencopot topinya sehingga rambutnya yang panjang terurai, katanya, Siow Ii Hon Chin pernah mendapat budi pertolongan putramu, aku sedang berusaha membalas kebaikannya. Toh ni segera berjongkok dan berbisik-bisik sekian lama di pinggir telinga Loong Ya, dia ceritakan bagaimana perkenalan Tuan Kiamping dengan Hon Chin serta hubungannya sejauh ini, sudah tentu dia bumbui dengan ceritanya sendiri, secara tidak langsung dia sudah memberi kisikan kepada majikan tuannya bahwa kedua muda-mudi ini sudah saling jatuh cinta, Hon Chin adalah calon menantunya. Kaget dan senang Loong Ya, katanya, Nonah Hon, demi pertolonganmu sehingga aku tidak terhina di cengkraman iblis, aku amat berterima kasih kepadamu. Tapi masih ada sebuah permintaanku kepadamu, supaya selanjurnya kau baik-baik menjaga anak Ping. Hon Chin menunduk tanpa bersuara. Loong Ya berkata pula, Nonah Hon, Sudikah kau menerima permohonanku? Ah, ya, anak Ping, sepantasnya kau yang melamarnya secara langsung. Tuan Kiamping berdiri, katanya, Nonah Hon, aku tahu aku tidak setimpal jadi jodohmu, tapi sudikiranya kau memandang muka ayahku, terimalah. Merah muka Hon Chin, katanya, bukan aku tidak menerima, sebaliknya aku yang tahu bahwa aku tidak setimpal jadi pasanganmu. Loong Ya, aku harus terus terang kepadamu, aku anak rakyat jelata yang sudah sebatang kera. Selanjutnya hidupku sebagai perempuan Kangowi yang mungkin selalu keliaran di dunia persilatan, mungkin tidak cocok dengan keluarga kalian yang bangsawan. Loong Ya batuk-batuk, katanya perlahan, jangan berkata demikian, Nonah Hon. Perkataanmu membuatku amat menyesal. Memang dulu aku khawatir kena perkara, maka aku larang anakku bergaul dengan orang persilatan. Kini setelah mengalami pahit getir ini, aku jadi sadar, urusan justru mencari perkara kepadamu. Kelak kalian suami istri senang melakukan apa boleh terserah dengan keinginan kalian. Boleh. Kalian kelana di Kangow, lakukan perbuatan bajik dan berantas sebanyak mungkin kau melalim. Setelah mendengar penjelasan Loong Ya, baru Hon Chin mengangguk. Loong Ya tertawa tergelak-gelak, katanya, Nonah Hon sudah terima lamaranmu, anak Ping, selanjutnya kau harus melayaninya baik-baik sebagai istrimu tercinta. Semoga kalian hidup rukun dan bahagia sampai hari tua, banyak anak tambah rejeki, di tengah gelak tawanya itu dia mangkat dengan tenang. Maklum selama ini dia sebagai raja tanpa mahkota yang dijunjung dan dipandang agung oleh rakyat Taili, biasanya hidup senang dan berkecukupan, kapan pernah mengalami derita dan siksa seburuk ini, kesehatannya semakin memburuk selama digusur dalam kereta, kini boleh dikata tinggal api yang sudah kering kehabisan minyak, setelah keinginan tercapai, maka jiwanya pun melayang. Toan Kiam Ping menangis gerung-gerung. Hon Chin membujuknya, Ping Kho, ingatlah pesan ayah, masih banyak urusan yang harus kita bereskan. Toan Kiam Ping sadar, lekas dia seka air mata, katanya, ayah berpesan supaya kita lebih banyak memberantas kaum Dorna. Liong Bun Kong bangsat keparat itu adalah pembunuh ayah tidak langsung, setelah membereskan jenazah ayah, mari kita ke kota raja. Dengan berlinang air mateling hong tik berkata, ada maksud aku membantu apa daya tenaga tidak sampai? Semoga Kong Chu leluasa di kota raja, dengan tangan sendiri kau penggal kepala musuh supaya arwah loong ya tentram di alam baka. Ai, tapi... Tapi kenapa tanya Toan Kiam Ping melengat? Perasaanku sekarang serba kontras, ada beberapa patah kata ingin kusampaikan kepada Kong Chu. Ling Suhau, kupandang kau adalah angkatan tuaku sendiri, ada pesan apa boleh kau katakan saja. Di samping mengharap kalian sukses dengan menuntut balas kematian ayah bunda, tapi aku juga khawatir, keluarga Toan tinggal kau seorang yang harus meneruskan keturunan, hatiku tidak lega membiarkan kau menempuh bahaya. Coba pikir pembesar anjing Siliong itu sebagai sekretaris militer dan merangkap Kiu Buntetok sekelilingnya dijaga jago-jago kosen yang tidak terhitung jumlahnya. Meski menuntut balas amat penting artinya, tapi kalian jangan bertindak secara gegabah. Nasihat Ling Suhu pasti selalu ku perhatikan, demikian ucap Tok An Kiam Ping. Aku punya seorang teman, semula dia tinggal di Gun Bing dalam keluarga Lyong Bun Kiam Hek Chow Cheng Hun, karena leluhurnya dulu pernah menjabat pangkat di Kota Raja, sekarang masih punya peninggalan di sana. Aku tahu alamatnya di Kota Raja, menurut apa yang ku ketahui dia ada hubungan juga dengan Bulim Patsian, maka boleh setiba di Kota Raja kau mengadakan hubungan dengan dia, lalu dia menulis nama dan alamat di atas secari kertas dan diberikan kepada Tok An Kiam Ping, tak lupa dia pun mencopot sebentuk cincin dari jari manisnya yang berbentuk aneh warna hijau bonteng, cincin ini sebagai tanda pengenal. Dengan bercucuran air matu, Tok An Kiam Ping memberi hormat serta menerima cincin itu, sudah tentu tidak lupa dia mengaturkan banyak terima kasih. Setelah mengubur jenazah ayahnya, bersama Han Chin dia melanjutkan perjalanan ke Kota Raja. Kali ini mereka sama-sama berdandan sebagai pelajar, anak sekolahan yang mau menempuh ujian di Kota Raja. Hari itu mereka sampai di Kota Raja, di waktu memasuki kota, tampak oleh Tok An Kiam Ping Hon Chin seperti termenung memikirkan sesuatu, tanyanya, Eh, adik Chin, apa yang sedang kau pikirkan? Hon Chin menoleh, katanya, Ping Kuo, seharusnya kau tahu apa yang kupikirkan, semoga setelah kita berada di Kota Raja, selekasnya bisa bertemu mereka. Oh, jadi kau merindukan Tan Ciuok Sing dan Insan. Memangnya kau tidak merindukan mereka? Ping Kuo, tempoh hari waktu kau mengantarku ke markas Kim Tzu Cicu kau tidak mau tinggal di atas gunung, apakah pada waktu itu kau sengaja hendak menghindari mereka? Sekarang tentunya kau tidak perlu khawatir berhadapan dengan mereka? Merah muka Toan Kiam Ping, katanya, Adik Chin, secara resmi kau kini adalah istriku tercinta, hatiku hanya ku berikan kepadamu seorang, seperti juga kau ingin selekasnya bertemu dengan mereka, supaya mereka tahu tentang pernikahan kita. Ku yakin setelah mereka tahu pasti mereka juga ikut senang. Ping Kuo aku hanya berkelakar, kenapa kau jadi serius ini? Sudah tentu aku percaya padamu, semoga mereka pun membawa kabar baik untuk kita, entah sekarang mereka sudah tiba di sini belum? Kalau Toan Kiam Ping dan Hon Chin merindukan Tan Ciuok Sing dan Insan, sebaliknya Tan Ciuok Sing dan L.N.San juga sedang merindukan mereka. Sudah beberapa hari lebih dulu Tan Ciuok Sing dan L.N.San tiba di Kota Raja. Insan dilahirkan di Paksia, tujuh tahun lamanya dia hidup di Kota Raja di masa kecilnya, setelah tujuh tahun ayahnya baru membawanya pulang ke Taito. Kenangan masa lalu sukar terlupakan, meski dahulu dia masih kecil, namun lapat-lapat masih dikenal olehnya di mana? Letak gedung tempat tinggal kakek luarnya, dia pun masih ingat di mana alamat keluarga Liong, suatu hari dia mencari tahu, ternyata kakek dan nenek luarnya sudah lama meninggal. Seorang adik ibunya pun sudah lama meninggalkan Paksia, jadi tiada sana kadangnya lagi di kota besar ini. Maka bersama Tan Ciuok Sing, Insan menyewa sebuah rumah bobrok yang terletak di belakang taman, letaknya tidak jauh dari gedung keluarga Liong. Semasa Insan masih di Paksia dulu, ibunya belum menikah pula, tapi Liong Bun Kong sering datang ke rumah kakeknya, dia pun pernah ikut ibunya main-main ke rumah keluarga Liong dan menginap di sana. Maka seluk beluk rumah keluarga Liong itu sekarang masih hapal di luar kepala. Sayang malam pertama mereka menyelundup ke rumah keluarga Liong tidak menemukan bayangan Liong Bun Kong, bayangan Liong Sengdu juga tidak kelihatan. Dari percakapan penjaga malam yang mereka curi dengar baru diketahui bahwa Liong Bun Kong sedang menghadiri undangan Duta Wat Su yang mengadakan perjamuan dan ramah tamah, dua hari dia menginap di sana. Hari ketiga baru Duta Wat Su itu akan membalas kunjungan mertamu di rumah keluarga Liong. Seluruh penghuni gedung keluarga Liong tampak sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan Duta Wat Su itu, karena kemungkinan Duta Wat Su itu akan menginap dua malam di sini. Tentang Liong Sengdu ternyata sedang keluar entah kemana dan belum kembali, tapi dari percakapan penjaga malam itu dapat dipastikan, dalam dua hari ini pasti Liong Sengdu akan pulang juga. Di bawah petunjuk insan, bersama Tan Chok Sing mereka menyelidiki gedung keluarga Liong tanpa menemui rintangan apapun, bahwa mereka pulang pergi tanpa menemui halangan sedikitpun sungguh di luar dugaan. Setiba di tempat kediaman, Tan Chok Sing tertawa, katanya, siapanya na jago-jago pelindung gedung keluarga Liong semuanya tidak becus, ku kira kita bakal kepergok oleh jago-jago kosan mereka. Anak buah bangsa tua yang paling licai adalah Leng Hau Yong. Pernah kau bilang kau pernah bergebrak melawannya? Dia ditugaskan menangkap KHU Ti, kebetulan dia kepergok aku di Onggusan, kepandayan keparat itu memang tidak lebih asor dari T. Chiang Hu. Kalau semalam dia ada di gedung keluarga Liong, mungkin kita takkan leluasa keluar masuk. Mungkin bangsa tua si Liong itu menyuruhnya mengawal selama kepergian ini. Tapi kenapa Huan bersaudara, Chok Hong Goan dan Satong Heikoh tidak kelihatan? Ke enam orang ini kemungkinan diutus pergi ke Thaili, dari mana kau tahu apa kau tidak ingat pembicaraan? Kedua penjaga malam di pinggir gunungan semalam? Waktu itu mereka sedang membicarakan kenapa Liong Seng Bu keluar di saat duta-duta Watsu itu bakal berkunjung ke rumah pamannya. Aku hanya dengar akhir pembicaraan mereka. Peronda yang bertubuh tinggi waktu itu berkata, Sungguh aku tidak habis mengerti, kenapa T. Chiang Hu begitu memandang mereka sedemikian pentingnya. Peronda bertubuh kurus itu berkata, Kukira T. Chiang Hu sudah tidak sabar menunggu, maka dia ingin cari tahu sendiri. Maksud T. Chiang Hu adalah ingin dua hari lebih cepat memperoleh kabar positif, Kau kira dia memandang kerja mereka yang berjerih payah itu lalu pergi menyambutnya Dari pembicaraan ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diutus dan dikata hendak disambut itu hakikatnya berkedudukan kira-kira sepadan mereka, maka mereka merasa uring-uringan. Dari membayangkan percakapan kedua peronda itu, L. N. Sanlantes sadar, Katanya, bukan mustahil yang disambut oleh bangsat kecil itu adalah Huan Bersaudara, Chiok Hong Goan dan Satong Hei bernam. Kukira memang demikian. Sebelum itu, mereka membicarakan apa? Kudengar dua patah kata lebih banyak dari kau, ternyata waktu itu Tan Chiok Sing berjalan di depan, luekangnya lebih tinggi juga, maka pendengarannya lebih tajam. Soal apa yang dibicarakan? Patah pertama diucapkan si gendut, dia bilang, mereka sudah pergi sebulan lebih selayaknya sudah pulang dari Inlem. L. N. Lem. Si kurus itu lalu berkata, mungkin terjadi sesuatu pada mereka? Diam-diam Insan kaget, kalau demikian, buronan yang hendak ditangkap kawanan cakar alap-palap itu adalah Toan Toaku. Keluarga Toan mendapat junjungan rakyat setempat, metuk kupingnya luas, Kung Fu Toan Toaku tidak lemah, ku kira kawanan cakar alap-palap itu takkan mudah berhasil. Beberapa hari lagi bangsa kecil itu Toh akan pulang, tiba waktunya kita pasti dapat memperoleh kabar yang positif juga. Benar, setelah bangsa cilik itu pulang baru kita turun tangan, bangsa tua dan kecil sama-sama diringkus, sebelum membunuh mereka tak terlampias dendamku. Lebih baik di saat bangsa cilik itu pulang, Duta Watsu itu pun berada di rumah keluarga Lyong. Di jaring sekalian sudah tentu memang baik. Tapi itu berarti lawan yang harus kita hadapi lebih banyak dan tangguh. Memangnya aku sudah bertekad untuk berjuang sampai titik darah terakhir, aku tidak pikir pulang dengan hidup, aku tahu kau pun sependapat dengan aku. Diundur beberapa hari juga tidak jadi soal bukan? Kedua orang seiyasekata. Insan berkata tertawa, kita bisa berkumpul beberapa hari lagi, sudah tentu aku amat senang. Dan lagi, kau belum pernah ke Pakhia, biarlah aku menunjuk jalan, beberapa hari ini kita boleh bertama syasir yang mungkin. Benar, aku sedang khawatir tidak sempat menikmati daerah pariwisata di Pakhia, kini agaknya keinginan bakal terkabul. Lalu Chok Sing menambahkan, tempat lain tidak dikunjungi tidak jadi soal, tapi Ban Liti yang sia harus, tiba-tiba dilihat mimik Insan Guram seperti memikirkan sesuatu, dengan kaget Chok Sing bertanya, Adik San, apa yang sedang kau pikirkan? Kau tidak senang tamasya di tembok besar? Tidak apa, aku sedang pikir, aku pun belum pernah ke tembok besar, kebetulan bisa kesana bersama kau, ternyata waktu kecil dia masih berada di Pakhia, ibunya sering bertamasya bersama Liong Bun Kong, namun dia tidak pernah diajak. Sekali ayahnya membawanya pulang ke kampung halaman, ibunya sedang bertamasya di tembok besar bersama Liong Bun Kong. Terkenang akan masa lalu, dia lebih sedih dan kasihan pada ibunya yang tertipu, semakin besar pula rasa kebenciannya terhadap Liong Bun Kong sehingga sejak kecil dirinya tidak pernah mengecap cinta sejati seorang ibu terhadap putrinya. Baiklah akan kuatur jadwal bertamasya, tapi tamasya ke tembok besar akan kuatur pada acara terakhir. Airh, bicara kurang pantas, setelah tamasya ke tembok besar itu, tidak sia. Sialah perjalanan dan tujuan kedatangan kita terakhir kali ini, demikian ujarin Sanrawan. Ban Liti yang sia dibangun mulai dari Kiakokan sampai Sanhaikoan, tembok besar ini berliku dan seperti merambat di pegunungan sejauh 12 ribu li, sepanjang itu tak sedikit terdapat pos-pos penjagaan yang letaknya amat berbahaya. Ki Yongkoan dan Pat Tatnia adalah dua di antaranya. Bagi pelancongan yang datang dari Pak Hia dan ingin tamasya di tembok besar kebanyakan lewat Pat Tatnia, bagi kalangan militer Pat Tatnia dianggap sebagai pos terdepan dari Ki Yongkoan yang strategis, tembok besar di sepanjang pegunungan ini kira-kira sejauh belasan li dari Ki Yongkoan. Tembok besar yang terletak di sini merupakan yang tertinggi dari sepanjang tembok yang 12 ribu li itu. Berada di atas Pat Tatnia akan tampak tembok besar yang lega-legok seperti naga merambat. Sebelum berada di tembok besar, mereka sudah melewati Ki Yongkoan, letaknya di utara Lamgau, dua sisinya di apit gunung tinggi di tengah merupakan sebuah selat sempit yang menyerupai selokan lebar. Kala itu adalah permulaan musim semi, kembang sedang mekar semerbak di tanah pegunungan yang belukar, seluas mata memandang seperti permadani hijau yang dihiasi kelompok kembang mekar, alam permai hawa sejuk. Tangan bergandeng tangan mereka berdua terus menanjak ke tembok besar yang paling tinggi, dari ketinggian ini mereka bisa melepas pandang keempat penjuru, tampak tembok besar terus menjalar turun ke kaki bukit dan seluluk timbul di atas pegunungan, di arah kota Pak Hiasana, asap tampak mengepul, lapat-lapat tampak puncak sebuah menara putih di tengah kepulan asap, itulah puncak menara putih yang berada di Pak Hey. L.N. San melihat cuaca, katanya, sudah hampir tengah hari, marilah kita pulang. Loh, kok sepagi ini sudah pulang? Kalau kita menunggang kuda milik Kang Lam Siang Hiap, menjelang maghrib juga belum terlambat. Tapi kini kita berjalan kaki. Pulang lebih dini juga baik, boleh memupuk semangat untuk mempersiapkan aksi nanti malam. Dalam perjalanan pulang nanti, bisa kita lewati beberapa obyek yang bisa kita nikmati. Mendengar insan menyinggung kuda putih milik Kang Lam Siang Hiap, secara langsung Tan Chiok Sing terkenang akan Toan Kiamping, katanya, kuda putih yang dipinjamkan aku oleh Kuik Ing yang sudah kutitipkan Toan Toaako untuk dikembalikan. Entah kuda itu sekarang masih berada di tangannya. Sudah tentu mereka tidak tahu, teman yang sedang mereka rindukan bersama kedua ekor kuda itu kini sedang berada di pegunungan ini pula. Ternyata Toan Kiamping dan Hon Chin juga sudah tiba di Kota Raja, mereka sudah kontak dengan Liong Bun Kiam Hek Chow Cheng Hun, hari dan waktunya sudah dijanjikan untuk membunuh pembesar Dorna. Mereka pun punya tekat yang sama dengan Tan Chiok Sing, sebelum melaksanakan tugas bakti ingin mereka tamasha dulu di tembok besar. Insan membawa Tan Chiok Sing pulang lewat jalan lain. Kira-kira tengah hari, mereka sudah melihat Ki Yong Koan, yang bertengci gagah di pegunungan. Tengah berjalan tiba-tiba didengarnya suara tengting yang merdu dan mengasyikan, suaranya baki rama musik dewata yang bergema di angkasa, amat jelas dan lengang. Eh, dari mana? Datangnya suara kecapi, demikian Tan Chiok Sing bersuara heran. Insan tertawa geli, katanya ahli musik macamu ternyata juga terkecoh kali ini, itu bukan suara kecapi. Aku tahu itu bukan sutra kecapi, tapi suara dan nadanya amat mirip. Tempat ini dinamakan Sian Himsya, selat menambuh kecapi, gemerici air yang bergema di dalam selat menimbulkan refleks suara yang menyerupai kecapi. Aku tahu hobimu adalah musik, maka ku ajak kau lewat sini supaya dapat menikmati irama kecapi alam. Lama Tan Chiok Sing mematung sambil menggendong tangan menikmati irama kecapi alam yang merdu sehingga hampir lupa daratan. Tiba-tiba Insan berkata, Tanto aku, Sudikah kau melakukan sesuatu untukku? Jangan kata sesuatu, sepuluh kali juga aku rela melakukan untuk di kau. Tempat ini bernama Sian Himsya, aku pingin mendengar petikan kecapimu. Harpa warisan leluhurku ini, dari Tuan Kiam Ping sudah dikembalikan padaku, sejak itu belum pernah kupakai lagi. Coba biarku pikir, lagu apa yang pantasku petik untuk kau. Pandangannya nanar ke tempat jauh, lama sekali seperti mengenang sesuatu, akhirnya dia berkata perlahan, Tuan Tuan Kiam pernah minta aku memetik Hong Ling San, karena lagu ini membawa firasat yang kurang baik, maka tidak pernah aku mau memetiknya. Sekarang kita tidak perlu khawatir akan segala pantangan, biarlah kupetik lagu ini. Hong Ling San adalah buah karya Hoat Hong yang paling top menjelang dia menjalani hukuman matinya, musikus. Genius ini melimpahkan segala perasaan kemanusiaan di dalam buah karyanya ini, entah itu rahsari yang gembira, sedih pilu atau kebahagiaan hidup dan kerawanan hati menjelang mati, dan itu mencocoki keadaan Tan Chok Sing sekarang. Insan senang, katanya, jadi kau juga dapat memetik Hong Ling San yang sejak dahulu sudah putus turunan, sungguh baik sekali. Mati atau hidup apa bedanya, paling penting dapat menikmati lagu yang satu ini, sudah tentu aku tidak peduli segala pantangan segala. Perlahan dan mengalirkan petikan harpa dari gerakan jari jemari Tan Chok Sing, bagian depan Hong Ling San melukiskan suasana nari yang gembira, mengenang betapa senang dikala bertamasya dengan kawan, bagi pendengaran insan seperti keasyikan dan mesra antara sepasang kekasih yang sedang menikmati kebesaran alam nan permai ini, tanpa terasa dia berdiri pesona, arwah seperti tersedot ke alam bebas yang memabukan. Tiba-tiba nada lagu berubah, seperti dari musim semi di mana kembang tengah mekar semerba mendadak musim rontok nan gersang pun telah tiba, suasana menjadi dalam keadaan hampa dan serba menyedihkan. Bila lagu dinikmati lebih lanjut, suasana seperti di dalam pegunungan nan liar belukar mendengar pekek orang hutan, isak tangis seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya. Sebelum habis lagu ini dipetik, insan sudah tidak kuasa mengendalikan emosi, air mata bercucuran. Suara harpa mengelun bebas di alam pegunungan tersiar luas terbawa angin, tanciok sing kira tiada orang lain di pegunungan ini, tak nyana ada juga orang yang mendengar petikan harpanya, orang itu adalah Toan Kiamping. Walau tidak jelas, namun dia sudah mulai curiga. Saat mana Toan Kiamping tengah berada di panggung bokkweing menginspeksi pasukan bersama Han Chin, tengah dia membayangkan betapa gagah perwira patriot perempuan. Zaman dahulu memimpin pasukannya menggempur penjajah. Letak panggung ini teraling sebuah lekuk gunung dengan sian himsia di mana sekarang tanciok sing tengah memetik harpanya. Luwekang Toan Kiamping sudah tinggi, pendengarannya pun jauh lebih tajam dari orang lain, hembusan angin seperti membawa imbauan musik harpa yang sayup-sayup sampai. Melihat Toan Kiamping mendadak menghentikan langkah, seperti pasang kuping mendengarkan sesuatu, Han Chin tertegun, tanyanya, apa yang sedang kau dengarkan pingko? Apa kau tidak dengar? Seperti ada orang memetik harpa ujar Toan Kiamping. Han Chin tertawa, katanya, baru saja kita meninggalkan sian himsia, yang kau dengar mungkin gemas suara gerici air yang menyerupai senar-senar harpa itu. Tidak, yang ku dengar kali ini yakin adalah petikan senar harpa tulen. Ah, begitu merdu mengasyikan sekali, mungkin tanciok sing sedang memetik harpanya di sana. Maka Han Chin juga pasang kuping, sayang saat mana tanciok sing sudah memetik sampai ritme terakhir, suara harpa pun telah berhenti, sudah tentu Han Chin tidak mendengar apa-apa lagi. Han Chin tertawa, katanya, siang dipikirkan, malam bisa mimpi, walau sekarang kau tidak dalam mimpi, mungkin karena kau terlalu merindukan tanto aku sehingga timbul kayalan dalam benakmu. Toan Kiamping masih bimbang, tiba-tiba pikirannya tergerak, katanya, adik Chin, tanciok sing pernah mendengar tiupan serulingmu bukan? Benar, kenapa kau tanya hal ini? Aku ingin mendengar tiupan serulingmu. Petikan harpatan to aku tak bisa kunikmati, apa bedanya menikmati tiupan lagu serulingmu. Han Chin cukup pintar, dia tahu kemana maksud tujuan seng suami, katanya tertawa, kau mengharap tanciok sing mendengar serulingku. Semoga tidak akan mengecewakan dirimu. Jangan kau anggap meniup seruling untuk tanciok sing, tapi untuk aku dengar. Seribu kali mendengar lagu serulingmu aku juga tidak akan bosan, cuma sayang setelah hari ini berlalu, mungkin selanjutnya takkan bisa mendengar tiupan serulingmu lagi. Gejolak perasaan Han Chin katanya, baiklah, ku tiup sebuah lagu untuk dikau, maka seruling batu jade dia keluarkan lalu pelan-pelan meniupkan lagu yang bernada sentimentil. Baru saja tanciok sing memasukkan harpanya ke kotaknya dan siap-siap meninggalkan dia berdiri melenggong. Eh, eh, apa yang sedang kau pikir to aku? Kenapa berhenti tanya insan aku seperti mendengar suara seruling. Kalau bukan kek lemwi pasti Han Chin yang meniup seruling. Insan tertawa, katanya, Han Chi Chi jauh berada di luar perbatasan, tanpa sebab mana mungkin bisa berada di kota raja? Kek lemwi adalah salah satu tokoh dari prasian kemungkinan besar dia bisa datang. Tapi mungkinkah dia punya waktu senggang untuk tamasya ke tembok besar ini? Tan Chiok Singam saja, sesaat kemudian baru berkata, dengan seksama ku selami kekuatan nada dasar seruling itu, kemungkinan besar seruling itu ditiup oleh Han Chin. Dapatkah kau mengukur berapa jauh kira-kira tempat seruling itu berada? Kalau tidak salah hanya teraling oleh lekuk gunung itu, aku sih tidak percaya bahwa Han Chi Chi bisa mendadak. Berada di sini dan meniup serulingnya, tapi kalau kau sudah menduga demikian, tiada halangannya kita kesana membuktikan. Baru saja Insan hendak melangkah, tiba-tiba Tan Chiok Sing bersuara tertahan, nanti dulu, ada orang datang. Luekang Insan tidak setinggi Tan Chiok Sing, suara seruling yang teraling sebuah lekuk gunung tidak dapat didengarnya, tapi derap langkah kaki yang agak dekat tentu dapat ditangkap ketajaman pendengarannya, dia pun sudah mendengar suara orang. Tidak benar, tiba-tiba Tan Chiok Sing menggumam sambil mengerutkan kening. Apanya yang tidak benar tanya Insan melengat. Ada empat orang yang mendatangi, suara salah seorang. Seperti sudah ku kenal, siapa dia? Belum teringat oleh ku. Eh, lebih tidak benar lagi, di antara empat orang ini seperti ada orang watsu. Selanjutnya mereka tidak bicara, keduanya sama mendekam mendengarkan suara dari bumi. Kini Insan juga sudah mendengar jelas ada empat orang yang mendatangi, tapi jarak mereka paling dekat masih satu li jauhnya. Terdengar oleh Tan Chiok Sing suara yang dikenalnya itu sedang berkata, Sio Ongya, itu bukan suara harpa. Tempat di depan itu bernama Sian Himsia, yang kau dengar itu adalah gemerci air di dalam selat itu. Dengan tertawa Insan berbisik di pinggir telinga Tan Chiok Sing, Sio Ongya memang benar Sio Ongya, tapi Sio Ongya yang satu ini bukan Sio Ongya yang dulu itu. Benar sudah tentu bukan To'an To'aku. Tadi ku dengar Sio Ongya ini bicara dua patah kata, entah apa yang dia katakan, tapi titik aku tahu dia menggunakan bahasa watsu. Beberapa kali aku pernah bertemu dengan tentara watsu di luar Ganbun Ko'an, meski tidak paham apa yang dibicarakan, tapi aku dapat membedakan logat dan bahasa mereka. Pengak bicara, tiba-tiba tampak seekor burung terbang lewat di atas kepala mereka, burung ini berbulu putih bagai salju, tapi kaki dan paruhnya ternyata berwarna merah menyala. Timbul sifat kekanak-kanakan Tan Chiok Sing, katanya, indah benar burung itu, suara kecawannya pun merdu. Waktu kecil sering aku menangkap burung untuk hiburan, sayang sekarang tiada tempo lagi. Burung ini dinamakan Soat Liang, merah dalam salju, konon setiap musim rontok pasti akan terbang ke selatan, musim semi tahun depan baru terbang balik ke utara. Burung jenis lain suka bergerombol, hanya burung ini yang suka hidup menyendiri, maka sukar orang menangkap burung jenis ini. selamat menikmati.